Tema dari perkulian ini atau studium generale ini adalah What is the Gospel? Apa itu Incil? Dan subtitlenya Did Jesus Preach Jesus? Apakah Yesus mengkotbakan Yesus atau apakah Yesus berkotba tentang Yesus? Ini adalah satu tema besar di dalam diskusi keserdanaan perjanjian baru Tentang continuity atau kesinambungan isi Incil yang dikotbakan terutama oleh Paulus Jadi Paulus selalu menjadi kambing hitam Terutama oleh Paulus dan isi Incil yang diberitakan oleh Yesus Dan nanti saya akan perlihatkan kepada saudara bahwa pendapat itu bahkan Menjadi satu pendapat yang dominan di kalangan para sarjana perjanjian baru Yang kritikal, yang liberal atau mereka yang masih mengaku konservatif Tapi menimba terlalu banyak air dari dalam sumur liberalisme Dan kita perlu menggunakan kesempatan yang baik ini Untuk mengklaim kembali, reclaim dan memurnikan, refining pengertian dari Incil Sekaligus menegaskan berdasarkan bukti-bukti yang ada Bahwa Incil yang diberitakan oleh para rasul terutama Paulus Adalah Incil yang sama yang diberitakan oleh Yesus Sudah-sudah lihat materi yang saya siapkan Apa itu Incil? Apakah Yesus mengkotbakan tentang Yesus? Atau apakah Yesus berkotba tentang Yesus? Materi ini akan mencakup beberapa pokok bahasan Pertama saya akan memberikan introduksi pengertian tentang Incil Yang beredar di kalangan popular dan juga di kalangan kesarjanaan perjanjian baru Kemudian karena tidak semua orang di sini itu pernah studi teologi Atau mungkin pernah studi teologi tapi missing Belum jelas sebenarnya Incil itu berasal dari kata apa Dan di dalam perkembangannya mengalami penambahan arti apa Jadi kita perlu menggunakan satu pokok bahasan tentang studi leksikal mengenai kata Incil Khususnya dari tiga perspektif studi Yang pertama itu studi etimologi Sorry ada salah ketik di situ Kemudian studi diakronis Kemudian studi sinkronis Nah bagi saudara-saudara yang ikut kelas di PSJJ STT Rai Ingat baik-baik tiga istilah ini Karena tiga istilah ini akan menyelamatkan saudara dalam banyak kesempatan Terutama ketika saudara berhadapan dengan mereka Yang memastikan dirinya untuk melawan Tuhan Yesus dan juga melawan Incil Kemudian nanti saya akan membahas tentang pengertian Incil Dan cakupan-cakupannya Berdasarkan 1 Korintus pasal 15 Ayat 1 sampai dengan ayat 19 Saya akan memberikan eksposisi teologis untuk teks itu Dengan fokus kepada 8 istilah kunci Dan 6 kalimat klarifikasi Nah eksposisi ini terutama saya berhutang kepada Prof. John Stott Dia seorang evangelical scholar yang sangat terkenal Tapi saya menambahkan 2 kalimat kunci Jadi kalau saudara baca buku John Stott berjudul evangelical truth Itu dia bahas teks ini tentang pengertian Incil itu dia bahas 6 istilah kunci Saya tambahkan 2 istilah kunci dari teks itu Dan 6 kalimat klarifikasi Kemudian saya akan membahas subjudul dari kuliah ini Apakah Yesus mengkotbakan Yesus Dengan secara khusus mengajak kita secara garis besar Isi pemberitaan Yesus Dan juga isi presentasi Markus mengenai Yesus Jadi kita akan fokus kepada Injil di dalam Injil Markus Untuk membantah paradigma yang beredar secara luas Bukan hanya di kalangan para liberal scholar Tapi juga di kalangan pihak non-Kristian Terutama di kalangan Muslims Kemudian saya akan kasih beberapa poin penutup Jadi itu adalah iktisar dari materi kita dalam studium generale ini Kita mulai dari yang pertama Injil di kalangan popular dan di kalangan kesarjanaan Saya sudah merangkum beberapa pokok yang saya akan elaborasi secara ringkas Menggambarkan bagaimana kalangan popular Dan kalangan popular yang saya maksudkan adalah kalangan awam Yang non-teologi, orang yang tidak belajar teologi Termasuk mereka yang terlibat di dalam pelayanan pastoral Tapi tidak belajar teologi Saya ingat akhir tahun 2014 Saya pindah ke Batam Kemudian saya dan istri saya itu mengikuti satu acara gereja Jadi waktu itu saya menjadi salah seorang pengajar Di salah satu gereja Dan kami mengikuti kegiatan pembekalan Diadakan oleh gereja yang bersengkutan Kemudian naiklah si trainernya itu ke atas panggung Podium Kemudian ngajarin kami Nanti kalau mimpin kelompok PA Jangan ngajarin teologi Karena teologi itu bikin orang susah masuk surga Katanya Nah itu adalah pengertian yang beredar di kalangan popular Event di dalam gereja Jadi waktu saya dengar itu Langsung terlintas di dalam benak saya Oke kalau kita tidak mengajar teologi Berarti kita mungkin perlu mengajar biologi dan geografi Di dalam kelompok-kelompok PA Jadi Injil yang dimengerti di kalangan popular Di kalangan para pelayan pastoral di gereja Adalah Injil yang tidak butuh teologi Itu intinya Nah itu yang pertama Yang kedua Beredar satu kalimat yang sangat terkenal Katanya dikemukakan oleh Franciscus dari Asisi Tapi tidak ada bukti Beliau mengatakan itu Dan sudah ada refutation Bahwa beliau tidak pernah mengatakan ini Tetapi kalimat ini sudah di quote secara luas Sudah dikutip secara luas Kotbakan Injil Jika perlu gunakan kata-kata Nah ini adalah satu paradigma yang sangat melenceng Karena itu sama seperti saudara pergi ke kantor berita Kemudian saudara bilang kepada pembaca beritanya Mas tolong baca berita itu Jika perlu gunakan kata-kata Itu sangat absurd Karena Injil itu pada nature-nya adalah sebuah berita Dan kalau Injil adalah sebuah berita Apa yang saudara lakukan dengan sebuah berita Saudara harus announce itu Dan saudara tidak announce itu Dengan menggunakan tools yang lain selain menggunakan kata-kata Dengan kata lain kalimat ini terdengar bagus Dan sangat enak untuk dibaca Enak didengar di telinga Tapi mengandung pengertian yang sama sekali menyimpang Dari nature, sifat dasar, substansi dari Injil itu sendiri Bahkan saya bisa sebutkan salah seorang penghutbah Yang rajin muncul di Youtube sekarang Banyak rekamannya Penghutbah besar Seorang teolog besar Yang pernah bikin heboh Indonesia beberapa tahun yang lalu Karena ngajarin bahwa Yesus itu Allah kecil Bapak itu Allah yang lebih besar dari Yesus Dia mengatakan kita tidak perlu khutbakan Injil Dengan cara memberitakannya menggunakan kata-kata Kita hanya perlu menghidupi Injil Dan cara hidup kita itulah pemberitahan Injil yang sesungguh Saya setuju bahwa saudara hidup baik itu satu hal Itu sesuatu yang harus Saudara jangan pulang dari sini kemudian ngaco hidup orang Bikin susah orang, merugikan orang, korupsi Kemudian melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan Jangan Tetapi mengatakan bahwa kehidupan yang baik Sebagai ganti dari pemberitaan Injil Proklamasi mengenai Injil Itu ada sesuatu yang salah secara mendasar Di dalam paradigma semacam itu Itu yang kedua Yang ketiga Dan ini yang paling umum Ada di berbagai gereja Bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia Yaitu gereja sadar bahwa Injil itu sesuatu yang sentral Sesuatu yang merupakan jantung dari iman Kristen Tetapi gereja tidak ngomongin tentang Injil Bukan karena Injil tidak penting Tapi justru karena dianggap penting Maka Injil sekadar diasumsikan Tapi tidak diomongin Dan itu saudara bisa lihat sangat gampang dalam struktur pelayanan gereja Kalau saudara perhatikan di screen sekarang Saya kira ini mewakili struktur pelayanan gereja Di berbagai gereja lintas denominasi Saudara pergi ke gereja apapun Yang saudara temukan adalah Oh ada komisi PI Kemudian ada komisi pengajaran Kemudian ada komisi pemuritan Kemudian ada komisi pelayanan anak Kemudian ada komisi pelayanan pemuda remaja Kemudian ada komisi keluarga muda Kemudian ada komisi lansia Komisi diakonia Dan seterusnya Ini representatif Mewakili struktur pelayanan gereja Yang saudara lihat ada di mana-mana Sangat mungkin saudara familiar Dengan struktur pelayanan ini Saya tidak mengatakan bahwa struktur pelayanan ini salah Tapi yang saya ingin kasih tahu kepada saudara-saudara adalah Apa yang dilakukan struktur ini terhadap de-gospel Apa yang dilakukan struktur pelayanan ini terhadap Injil Dara perhatikan Di dalam struktur pelayanan semacam ini Injil dilokalisasi Hanya pada satu komisi kecil Satu segmen kecil Yang bernama komisi PI Dengan kata lain Kalau saudara mau bicara tentang Injil dan pekabaran Injil Maka orang-orang di dalam gereja itu Akan menunjuk jari kepada Satu segmen kecil Satu bidang kecil di dalam gereja Yang bernama komisi PI Seakan-akan komisi pengajaran Tidak ada kaitan dengan pekabaran Injil Komisi pemuridan tidak ada kaitan dengan Injil Komisi pelayanan anak Apalagi sangat jauh dari pelayanan Injil Karena tugas pekabaran Injil Adalah tugas komisi PI Dan Injil dilokalisasi Dalam satu komisi kecil Bernama komisi pelayanan Injil Injil diasumsikan Tapi tidak menjadi sentral Tidak menjadi pusat yang menerangi Dan yang membentuk Setiap segmen pelayanan gerejawi Perlakuan gereja terhadap Injil seperti ini Di satu sisi mengaku Injil itu penting Dan Injil itu sentral Tapi melokalisasinya pada satu komisi kecil Satu segmen kecil di dalam gereja Itu tidak lebih baik Dari orang-orang yang mengatakan Sudara kalau mengajarkan Alkitab Sudara tidak usah mengajarkan teologi Atau preach the gospel If necessary use words Sudara tidak lebih baik Dari orang-orang yang mengatakan demikian Atau yang mengajarkan demikian Karena sekarang Berdasarkan struktur pelayanan pastoral ini Sudara secara tidak langsung Telah mengecilkan Dan mengesampingkan Posisi sentral dari Injil Kemudian melokalisasinya Pada satu konteks kecil Di dalam pelayanan gerejawi Seakan-akan Injil itu Hanya bicara tentang Bagaimana sudara diselamatkan Kemudian setelah sudara diselamatkan Sudara masuk ke dalam komisi pemuridan Yang mengajarkan sudara Tentang bagaimana membesarkan 16 orang anak yang nakal luar biasa Ini adalah satu kecelakaan besar Di dalam gereja Karena apa? Karena gereja selama ini Sekadar mengasumsikan Injil Tapi tidak menjadikan Injil Sebagai sentral Dari semua segmen pelayanan gerejawi Nah di dalam kuliah ini Saya akan kasih tahu sudara Intinya Saya akan argue Kalau sudara melayani di komisi pengajaran Komisi pengajaran itu harus Komisi pengajaran yang Injili Kalau sudara ada di komisi pemuridan Komisi pemuridan itu harus Komisi pemuridan yang Injili Pelayanan anak yang Injili Pemuda remaja yang Injili Keluarga muda yang Injili Lansia yang Injili Diakonia yang Injili The gospel harus ada di dalam Every aspect Of church life Harus ada di dalam setiap aspek dari kehidupan gereja Begitu sudara melokalisasi Injil Pada satu segmen kecil dari struktur pelayanan gereja Sudara telah mengkhianati sentralitas dari Injil itu sendiri Nah Bapak Ibu Gembala yang mengikuti materi ini Tolong perhatikan baik-baik materi ini Kemudian terjemahkan materi ini Klaim kembali sentralitas Injil itu Murnikan kembali pengertiannya Dan terjemahkan itu ke dalam pelayanan gereja Yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Untuk kerjakan Kemudian yang terakhir Dan ini yang paling sering kita dengar Khususnya dari mereka yang Muslim Bahwa ada satu Injil yang asli Bukan Injil yang sekarang kita kenal Yang kita baca di dalam perjanjian baru Tapi ada satu Injil yang asli Yang diturunkan kepada Isa Pada abad pertama Injil yang tidak satu orang pun pernah lihat Tidak satu orang pun pernah baca Dan tidak satu orang pun pernah memberikan kesaksian Completely unknown Sudah hilang Tapi Injil yang Sudara punya sekarang itu Adalah Injil yang sudah dikorupsi Nah singkat saja bagi mereka yang mengklaim demikian Silakan membuat fantasimu berbunga kangkung Tapi di dalam dunia yang waras ini Prinsip yang dianut Adalah barang siapa membuat klaim Dia yang harus membuktikan Sudara tidak bisa sekadar muncul Naik ke atas panggung sejarah Mengatakan ada satu Injil yang asli Tapi tidak ada satu orang pun yang pernah bersaksi Di dalam sejarah Oh saya pernah lihat Injil itu Atau si B pernah membaca Injil itu Atau si C pernah quote dari Injil itu Kalau tidak ada orang yang pernah lihat Tidak ada orang yang pernah bersaksi Tidak ada orang yang pernah bicarakan tentang itu Tidak ada orang yang pernah quote dari Injil asli Tanda kutip itu Maka kamu tidak lebih baik dari tukang dongeng Nah itu adalah gambaran tentang Injil yang beredar di kalangan popular Sudara bisa menambahkan aspek-aspek yang lain Yang tidak terkafir di sini Tapi demi keringkasan waktu Saya akan berpindah kepada Injil di kalangan para pakar perjanjian baru Dan saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat secara sekilas Pandangan dari dua orang pakar perjanjian baru Yang sangat terkenal Yang well known Yang satu bernama Scott McKnight Dia menulis buku berjudul The King Jesus Gospel Nah mayoritas isi buku ini sangat baik Dan sudara perlu baca buku ini Dan bersuka cita Karena dia mengingatkan terus-menerus tentang Sejumlah penyelewengan terhadap Injil Di dalam kekristianan dan di kalangan Injil Yang perlu diluruskan kembali Beberapa kutipan dari McKnight Saya akan bacakan Tidak semuanya demi keringkasan waktu Misalnya dia mengatakan begini Mayoritas penginjilan hari ini Terobsesi dengan mengarahkan seseorang To make decision Membuat keputusan Nah waktu dia ngomong begini Sudara seharusnya sudah langsung Alarm sudara itu sudah langsung berbunyi Apa yang dilakukan orang-orang Ngumpulin ratusan ribuan orang di lapangan Mengadakan satu acara bernama Kebaktian kebangunan rohani Apa yang dilakukan pada 10-15 menit terakhir Dari kebaktian itu Memanggil orang-orang untuk membuat keputusan Kemudian McKnight mengatakan Para rasul di sisi lain terobsesi dengan menjadikan murid Membuat keputusan dan menjadikan murid Itu dua hal yang completely berbeda Sudara jangan salah paham McKnight tidak mengatakan bahwa sudara tidak perlu bikin keputusan Yang sedang dikritik oleh McKnight disini adalah Kecenderungan para penghutbah KKR Menghabiskan dana ratusan juta untuk satu momen Just hanya untuk membuat orang membuat keputusan Setelah itu jadi apa dia tidak peduli dengan kamu Jadi Injil itu diberitakan Tapi diberitakan secara khusus Hanya untuk tanda kutip membujuk orang Supaya bikin keputusan Apalagi setelah dia mau selesai kotba Dia kemudian musik mengalun perlahan Kemudian singers dan worship leader-nya Menyanyi dengan setengah suara Membuat suasana itu mempengaruhi perasaan orang Untuk membuat keputusan Itu adalah satu manipulasi Sudara tidak boleh memanipulasi orang Untuk membuat keputusan mengikut Yesus Itu fake Itu keputusan yang palsu Berfokus pada acara-acara kaum muda Retret program-program dalam rangka Meyakinkan orang membuat keputusan Perhatikan apa yang dikatakan McKnight Melucuti Injil itu sendiri Dan mengecilkan signifikansi Pemurida Kemudian Kita kaum Injili secara salah Menyamakan kata Injil Dengan kata keselamatan Nanti saya akan ada kritik untuk McKnight Soal kalimat ini Karena itu kita adalah kaum Selfisionis Ketika kita kaum Injili melihat kata Injil Insting kita adalah berpikir tentang keselamatan pribadi Itulah cara kita menghubungkannya Tetapi kedua kata ini Tidak memaksudkan hal yang sama Saya akan kembali kepada quote ini nanti Tapi mari kita lanjutkan dulu Dengan beberapa Apa namanya Kutipan yang lain Pada intinya dia mengingatkan kita Untuk kembali kepada Alkitab Memberitakan Injil Berarti memberitakan kabar baik Tentang peristua-peristua kunci Di dalam kehidupan Yesus Kristus Ini kalimat-kalimat yang sangat baik Sudara bisa baca sendiri nanti Tapi ini yang saya ingin tekankan Sebelum nanti saya kembali kepada quote Dari McKnight tadi Salah satu alasan Mengapa banyak orang Kristen masa kini Tidak tahu tentang perjanjian lama Adalah karena Injil yang mereka mengerti Bahkan tidak membutuhkan perjanjian lama Itu satu fenomena yang umum Banyak orang Kristen itu buta perjanjian lama Oh Allah di dalam perjanjian lama itu tukang marah-marah Saya lebih suka Allah yang nice Seperti Yesus Kristus Yang penuh cinta kasih Di dalam perjanjian baru Jadi Injil yang dia mengerti Adalah Injil yang bahkan tidak butuh perjanjian lama Karena sekarang dia sudah punya Tuhan yang nice luar biasa Dia tidak ingin Tuhan seperti yang ada di dalam perjanjian lama Dan dia tidak ingin aturan-aturan yang berjubel-jubel Seperti yang dia baca di dalam Pentateo Dia hanya ingin Tuhan yang nice dengan dia Cerita Injil Yesus Kristus menentukan atau membawa cerita Israel Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab suci perjanjian lama Kepada penggenapannya Dengan kata lain Sudara tidak bisa memisahkan Injil dengan perjanjian lama Begitu Sudara menceraikan Injil dari perjanjian lama Yang Sudara dapatkan adalah Injil versi penyimpangan Yang Sudara ciptakan sendiri Tapi tidak punya konten di dalam perjanjian lama Dan juga di dalam perjanjian baru Injil semacam itu adalah Injil yang tidak menyelamatkan Itu yang dikatakan oleh McKnight Di dalam dua kutipan ini Sekarang saya akan kembali kepada kutipan dari McKnight Tentang Injil dan keselamatan Kita kaum Injili secara salah Menyamakan kata Injil dengan kata keselamatan Karena itu kita adalah kaum silvisionis Ketika kita kaum Injili melihat kata Injil Insting kita adalah berpikir tentang keselamatan pribadi Itulah cara kita menghubungkannya Tetapi kedua kata ini tidak memaksudkan hal yang sama Saya setuju memang kata Injil Itu tidak sama dengan kata Soteria Yang berarti keselamatan Tapi pertanyaan saya untuk McKnight adalah Kenapa you harus menekankan ini Apa agendanya Apa yang ingin dikatakan Dengan menggaris bawahi Bahwa kata Injil tidak sama dengan kata Soteria Kalau Sudara baca The King Jesus Gospel Yang ingin dikatakan oleh McKnight adalah Injil itu bukan tentang how to be safe Injil itu bukan tentang bagaimana Sudara diselamatkan Injil adalah kabar baik Good news Tentang karya akbar Tuhan di dalam dan hanya melalui Yesus Kristus That's it Jadi Sudara lihat Ini adalah evangelical scholar Tapi secara halus Secara halus setelah mengatakan banyak hal-hal bagus Tentang Injil Secara halus McKnight Ingin menanamkan gagasan di kepala Sudara Bahwa kalau Sudara bicara tentang Injil Itu tidak harus segraming ikutinya Sudara ngasih tahu orang tentang bagaimana Sudara diselamatkan Dan bagi saya itu justru adalah pengkhianatan Tentang The Gospel Karena kalau The Gospel itu tidak tentang bagaimana diselamatkan Maka bagaimana Sudara bisa sebut The Gospel itu good news Persis karena The Gospel itu bicara tentang bagaimana Sudara diselamatkan Maka The Gospel itu adalah sebuah kabar baik Jadi Sudara harus hati-hati membaca kalimat-kalimat yang bagus Tapi sedang menanamkan racun di dalam kepala Sudara Ini yang dilakukan oleh McKnight terhadap Injil Nah sekarang mari kita pergi kepada satu lagi raksasa perjanjian baru Seorang bisop gereja Anglikan di Inggris Bernama N.T. Wright Wow N.T. Wright Kalau Sudara bicara tentang sejarah keselamatan Sejarah kebangkitan Yesus Dia adalah giant Dia tulis buku jumlah halamannya itu 600-700 halaman Untuk membela secara ekselen sejarah kebangkitan Yesus The Resurrection of the Son of God Sudara kalau belum baca buku itu Sudara perlu cari buku itu dan baca buku itu Itu sangat-sangat-sangat saya rekomendasikan Tapi ketika dia bicara tentang Injil Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh McKnight Juga dilakukan oleh N.T. Wright Nah Sudara jangan salah paham Seperti McKnight juga N.T. Wright ini mengatakan banyak hal-hal bagus Mengenai Injil Dan bahkan hal-hal yang perlu Saya tegaskan malam ini Untuk mengingatkan Sudara Tentang Injil itu apa Misalnya Kutipan yang ada sekarang di screen Di dalam banyak gereja Kabar baik itu telah secara halus Diubah menjadi sebuah good advice Nasihat yang baik Oh begini cara untuk hidup Kata mereka Begini cara berdoa Inilah teknik-teknik untuk menolongmu Menjadi seorang Kristen yang lebih baik Pribadi yang lebih baik Istri atau suami yang lebih baik Dan lebih khusus inilah cara memastikan Anda berada di jalur yang tepat Untuk apa yang akan terjadi setelah kematian Terima nasihat ini Ucapkan doa ini Dan Anda akan diselamatkan Anda akan ke sorga Anda tidak akan ke neraka Itulah cara mereka melakukannya Jadi Injil Diformulasi sedemikian rupa Sehingga terdengar seperti sebuah good advice Tapi bukan sebuah good news Dan ini juga yang persis dilakukan di mana-mana Kalau Sudara ikut KKR Apa yang Sudara lakukan Pada 5 menit 10 menit terakhir Pendetanya nantang Sudara Kemudian Sudara angkat tangan Kemudian Pendetanya mengucapkan sejumlah kata-kata doa Dan Sudara harus ngikutin persis kata-kata doa Yang diucapkan oleh si Pendetanya Dan itulah cara Sudara untuk diselamatkan No Itu bukan Injil Itu adalah sebuah good advice Tapi itu bukan good news Itu bukan kabar baik Itu yang sedang dikritik oleh N.T. Wright Di dalam kalimat yang saya kutip bagi Sudara sekarang Sudara harus ingat bahwa Injil itu Suka atau tidak suka Pada nature-nya adalah sebuah news Dan bukan hanya sebuah news Sebuah kabar, sebuah berita Tapi good news Dan bukan hanya good news Tapi the good news Kabar baik satu-satunya Dan Sudara tidak punya hak Mengubah good news Menjadi good advice Nasihat yang baik Itu yang diingatkan oleh N.T. Wright Di dalam buku ini Simply good news Why the gospel is news And what makes it good Kenapa Injil itu kabar sebuah berita Dan apa yang membuat berita itu Berita yang baik Nah setelah Menolong kita melihat tentang nature Dari Injil sebagai kabar baik Kemudian Sudara perhatikan Kemudian Sudara perhatikan Beberapa kutipan dari N.T. Wright Sayang sekali tidak ada di sini Tapi kalau Sudara baca Baca N.T. Wright Di dalam kutipan ini saja Sudara mendapatkan kesan Mendapatkan kesan Seperti yang dilakukan oleh Matt Knight Sudara perhatikan baik-baik kalimat ini Di satu sisi kritiknya itu sangat brilian Mengingatkan kekristianan Kaum evangelikan Untuk jangan mengubah Injil itu menjadi sebuah nasihat Injil itu adalah satu proklamasi kabar baik Jangan mengubahnya menjadi sebuah nasihat Tapi kalau Sudara baca kalimat ini secara utuh Sebenarnya yang hendak dikatakan oleh N.T. Wright Itu persis sama seperti Matt Knight Sudara jangan mengacaukan Injil Dengan bagaimana cara Sudara diselamatkan Jadi mereka menyembunyikan ide ini Di balik nasihat kata-kata yang bagus Kritikan yang bagus Tapi Sudara tetap dapat kesan itu dari kutipan ini Jadi setelah Sudara baca kutipan ini Yang Sudara tangkap dari N.T. Wright adalah Oke kalau begitu Injil itu sebuah kabar baik Tapi tidak termasuk di dalamnya Bagaimana saya diselamatkan Nah hal yang sama Yang tadi saya katakan mengenai Itu juga harus dikatakan mengenai N.T. Wright Terima kasih karena sudah mengingatkan kami Bahwa Injil itu the good news Kabar baik satu-satunya Tapi permisi tanya Bagaimana Injil itu menjadi kabar baik yang satu-satunya Kalau tidak termasuk di dalamnya Bagaimana saya diselamatkan Who cares dengan kabar baik itu Kalau kabar baik itu tidak ada kaitannya dengan saya Saya akan tetap dilaknat di dalam neraka Karena dosa-dosa saya Persis karena Injil bicara tentang Bagaimana saya diselamatkan Maka Injil itu adalah the good news bagi saya Jadi N.T. Wright melakukan hal berbahaya yang sama Seperti yang dilakukan oleh McKnight Nah mari kita pindah lagi Dengan pandangan para sarjana perjanjian baru Tentang subtitle yang tadi saya kasih tahu kepada Sudara Apakah Yesus berkotba tentang Yesus Kita mulai dari abad ke-19 Dari aliran Tubingen Yang sangat dikenal luas dengan istilah Tubingen School Dedengkotnya bernama F.C. Bauer Ini lahir di Jerman pada abad ke-19 Dan orang-orang ini sangat kritikal terhadap perjanjian baru Salah satu tantangan utama pandangan ini Berasal dari abad ke-19 Dari aliran Tubingen, Tubingen School Dan masih terus muncul hingga sekarang Ini saya quote dari Profesor Simon Getterkol Dari Cambridge The Gospel of Paul And The Gospel of the Kingdom Sudara kalau lihat tulisan Getterkol Dia sudah langsung mengintonasikan tantangan ini Orang memisahkan antara The Gospel of Paul Dengan The Gospel of Jesus Atau The Gospel of Kingdom Salah satu tantangan utama untuk pandangan ini Berasal dari abad ke-19 Dari aliran Tubingen Dan masih terus muncul hingga sekarang Argumen mereka Mendasarkannya atas Galatia Pasal 2 secara khusus Bahwa Paulus pada faktanya secara ekstrim Terkurung dalam pengajaran Akan sebuah Injil yang bebas dari Taurat Elo Free Gospel Dan sebuah integrasi radikal Yahudi Dan non-Yahudi Jadi menurut aliran Tubingen Paulus menyimpangkan inti dari Injil Yang dikabarkan oleh Yesus Paulus mengabarkan satu Injil Yang mengajarkan orang untuk tidak mentah hati Taurat Elo Free Gospel Yesus di sisi lain berkotba tentang The Kingdom of God Jadi pertanyaannya adalah Apakah konten dari Injil yang diberitakan oleh Paulus Sama dengan konten dari Injil yang diberitakan oleh Yesus Atau dengan istilah lain Paulus berkotba tentang Yesus Maka pertanyaannya apakah Yesus berkotba tentang Yesus Atau kalimat terkenal dari Bultman Sang penghotba menjadi dia yang dikotbakan The preacher became the preach Atau John Dominic Croson Yesus bicara di dalam perumpamaan-perumpamaan Tetapi komunitas-komunitas primitif Maksudnya gereja mula-mula Berbicara tentang Yesus Jadi Yesus ngomong di dalam perumpamaan-perumpamaan Tapi gereja mula-mula berkotba tentang Yesus Tentang dia yang disalibkan Sebagai The Parable of God Sebagai perumpamaan dari Allah Jadi The Parabler becomes The Parable Jadi dia yang mengajar dalam perumpamaan Menjadi perumpamaan itu sendiri Gagasan yang sama Yesus tidak ngomong tentang dirinya Yesus tidak berkotba tentang Yesus Nanti Paulus yang berkotba tentang Yesus Nanti gereja mula-mula yang berkotba tentang Yesus Tapi Yesus tidak berkotba tentang Yesus Itu intinya Jadi saudara-saudara Kalau saudara membaca literatur-literatur perjanjian baru Tentang bagaimana relasi antara Paulus Tentang Paulus dan Yesus Saudara akan lihat mereka mencoba Menggaris bawahi satu skisma yang sangat lebar Saya akan akan Paulus itu disuruh duduk Di sudut sebelah sana Di sisi sebelah sana Kemudian ada Yesus di sisi sebelah sana Yang menaruh tangannya di dagunya Kemudian lihat kepada Paulus Paulus apa yang kamu lakukan dengan Injil saya? Maka pertanyaannya adalah Apakah Yesus berkotba tentang Yesus? Nah oke saudara-saudara itu adalah gambaran Tentang bagaimana Injil dimengerti Di kalangan pastoral Di kalangan perjanjian baru Dan itu hanya sampel saja Termasuk juga tantangan untuk kita membahas tentang kontinuitas Antara Injil yang dikotbakan oleh Yesus Dan Injil yang dikotbakan oleh para Rasul Terutama oleh Paulus Nah sekarang mari kita Sebelum masuk kepada materi utama saya Di dalam sesi kuliah umum ini Kita perlu membahas secara singkat Tentang Injil itu apa Dari segi istilahnya Dari segi istilahnya Nah sudah merupakan pengetahuan umum Bahwa kata Injil itu adalah bentuk derivatif Dari kata Evangelion Atau bahasa Yunani Evangelion Nah kalau saudara lihat Skema yang saya perlihatkan di screen sekarang Inilah yang membedakan Tiga perspektif studi leksikal ini Jadi kalau orang bilang Ini adalah satu studi etimologi Itu berarti dia ingin bicara tentang Kata itu berhasil dari kata apa Dan pada mulanya Ketika kata itu pertama kali digunakan Digunakan dalam konteks apa Dan dalam pengertian apa Nah secara etimologi Kalau saudara perhatikan Ada tanda panah Di sebelah kanan atas itu Kata ini digunakan Pada mulanya Pada era praklasik Atau era pra Yunani klasik Untuk bicara tentang kabar baik Misalnya kalau terjadi di perangan Kemudian ketika pasukan itu menang Dia akan segera utus orang Kasih tahu kepada rajanya Orang-orang yang ada di istana Bahwa pasukan kita itu menang Nah itu disebut sebagai evangelion Kabar baik dalam konteks perang Tetapi di dalam perkembangannya Dia tidak lagi sekadar digunakan Dalam arti newsnya Tapi upah bagi orang yang Membawa kabar baik Nah itu terjadi pada era klasik Jadi kalau orang mau bicara etimologinya Kata injil itu pertama kali digunakan Dalam konteks itu Dalam konteks itu Kemudian kalau orang mau bicara Tentang injil dari segi Diakronisnya Maka dia akan mulai melihat Oke saya akan mulai dari Pertama kali kata itu digunakan Kemudian berkembangnya bagaimana Nambah arti apa saja Selama perkembangannya Dan seterusnya Itu yang disebut dengan studi diakronis Jadi diakronis itu berarti Perkembangannya di dalam sejarah Kalau etimologi itu pertama kali Dia muncul itu dalam arti apa Dalam konteks apa Itu etimologi Kalau diakronis itu berarti Di dalam sejarah kata itu Mengalami perkembangan arti apa saja Nah kalau sinkronis Itu berarti oke Pertama kali muncul dalam konteks itu Etimologi Kemudian berkembang dalam arti ini Ini diakronis Tapi sekarang Sekarang digunakan dalam arti apa Nah secara sinkronis Secara sinkronis Kata Injil itu Digunakan setidaknya dalam Tiga pengertian arti Dalam tiga pengertian Pertama Kata Injil digunakan dalam arti Jenis literatur Artinya bicara tentang literaturnya Bicara tentang kitab Misalnya saudara membaca di dalam Perjanjian baru ada empat kitab Yang mendapat titel Injil Injil, Matius, Injil, Markus, Injil, Lukas, Injil, Yohanes Jadi kata Injil di situ Digunakan untuk bicara tentang kitab Dengan jenis sastra tertentu Jadi Injil digunakan untuk bicara tentang jandra Atau jenis literatur Itu sekarang Kedua Injil digunakan dalam arti kabar keselamatan Yang dikerjakan oleh Allah Di dalam dan hanya di dalam Yesus Kristus Jadi bicara tentang newsnya Bukan bicara tentang kitabnya Tapi bicara tentang substansinya Kabar baiknya Itu pengertian yang kedua Dan pengertian yang ketiga Kadang-kadang orang menggunakan kata Injil Untuk bicara tentang seluruh Perjanjian baru Jadi 27 kitab yang saudara baca Di dalam Perjanjian baru itu Kadang-kadang disebut sebagai gospel Sebagai Injil Nah di dalam kuliah ini Saya tidak bicara tentang Injil Dalam pengertian jandra Atau jenis literatur Tidak Saya juga tidak bicara Injil Dalam pengertian seluruh kanon Perjanjian baru 27 kitab itu Tidak Saya bicara Injil Dalam pengertian kabar baik Tentang karya keselamatan Dari Allah Tritunggal Terutama dan di dalam Dan hanya di dalam Yesus Kristus Itu yang akan saya bicarakan Di dalam kuliah ini Dan untuk bicara tentang kabar baik itu Saya akan mendasarkannya Pada 1 Korintus 15 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 Nah karena ini teks yang sangat panjang Dan nanti kita perlu ada sesi Q&A Jadi saya tidak akan bacakan teks ini Tapi saya akan langsung memberikan eksposisinya Sambil di sana sini saya akan merujuk kepada Isi dari teks ini Eksposisi ini Seperti yang tadi saya sampaikan Akan fokus kepada 8 istilah kunci Dan 6 kalimat klarifikatif Dan sekali lagi Ini saya berhutang cukup banyak Kepada Profesor John Stott Yang telah terlebih dahulu Memberikan eksposisi teks ini Untuk bicara tentang Injil Meskipun saya memberikan penambahan di sana sini Kita mulai dari teks ini Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 Di dalam ayat yang pertama Dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu Kepada Injil Jadi dia bicara tentang the gospel Kemudian kata itu muncul lagi di ayat yang kedua Oleh Injil itu kamu diselamatkan Dengan kata lain Apa yang dibicarakan di dalam pasal 15 ini Adalah tentang Injil Dan begitu saudara baca terus kata-kata Paulus Di dalam teks itu Khususnya mulai dari ayat yang ketiga Kata yang sangat penting muncul di dalam ayat yang ketiga Adalah kata Kristus Sebab yang sangat penting Nah di dalam bahasa Yunani Sangat penting disitu berarti sesuatu yang kepentingannya Menempati urutan paling pertama Jadi you bisa bicara tentang semua hal yang penting Yang penting Yang penting Yang penting Tapi yang paling penting itu apa? Nah yang paling penting itulah yang sekarang Paulus mau bicarakan Nah apa yang paling penting Yang mau dibicarakan oleh Paulus Tentang The Gospel Tentang Injil Yang dia sudah sebutkan di ayat yang pertama Dan di ayat yang kedua Di ayat yang ketiga Sebab yang sangat penting Telah kusampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah kuterima sendiri Itu parelabon Berarti Paulus tidak ngarang tentang ini Tapi ini adalah sesuatu yang diterima oleh Paulus Sebagai sebuah tradisi Kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Jadi pertama Injil adalah kabar baik yang kristologis Injil adalah kabar baik Takkan Injil Tapi konten dari Injil yang saudara beritakan Itu tidak hanya dengan Yesus Injil itu bukan satu isme secara umum Injil itu bukan bicara tentang satu konsep ketuhanan secara umum Yang tidak ada kaitannya dengan Kristus Injil itu Itu harus substansinya tentang Yesus Dan kalau you bilang Bicara tentang Yesus itu siapa Dan bicara tentang apa yang Yesus lakukan Dengan kekalian you tidak bisa memberitakan Injil yang benar Kalau you menolak Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia Karena itu adalah identitas Yesus yang diajarkan secara total di dalam perjanjian baru Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati Satu pribadi dengan dua nature Tapi bukan hanya itu Kalau saudara baca di ayat yang ketiga Paulus mengatakan Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci Dengan kata lain Injil itu kristologis bukan hanya terkait siapa itu Yesus Tapi apa yang Yesus lakukan untuk keselamatan kita Dan terutama bicara tentang kematian dan kebangkitannya Dan itu saatnya saya quote dari John Stott The gospel is not preached if Christ is not preached Injil itu tidak dikotbakan Jika Kristus tidak dikotbakan Dan Kristus yang otentik itu tidak pernah diproklamasikan Jika kematian dan kebangkitannya tidak menjadi sentral pusat inti dari proklamasi itu Jadi Injil adalah kabar baik yang kristologis Itu istilah kunci yang pertama Kedua Kalau saudara baca di ayat yang ketiga Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci Dan dia ulang lagi di ayat yang keempat Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga According to the scriptures Nah terlepas dari teks perjanjian lama mana yang dipikirkan oleh Paulus Di dalam teks ini Apakah seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 24 Dua orang yang berjalan ke Emmaus itu Kemudian mereka berjalan pada malam yang hening itu Dalam keadaan galau dan gabut Kemudian Yesus berjumpa dengan mereka Mendatangi mereka Menampakkan diri kepada mereka Kemudian duduk bersama-sama dengan mereka Dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu Lukas pasal 24 mencatat Dia mulai menjelaskan Dari kitab Taurat Musa dan kitab para nabi Bahwa Mesias harus menderita mati dan bangkit Apakah itu yang dimaksudkan Paulus di sini Atau yang Paulus maksudkan adalah teks-teks tentang Yesus itu mati dan bangkit Seperti misalnya Masmur pasal 22 Seperti Yesaya pasal 52-53 Atau Masmur pasal 16 Atau Masmur pasal 110 Apapun teks perjanjian lama yang dimaksudkan Atau yang dibicarakan oleh Paulus di sini Yang jelas Paulus mengatakan According to the scripture Jadi Injil haruslah merupakan kabar baik yang biblikal Sudara tidak boleh naik ke atas mimbar Kemudian ngarang bebas Pemberitaan Injil itu harus biblikal According to the scripture Menurut pembacaan total terhadap kitab suci Sudara-sudara Saya selalu ingatkan kepada sudara yang dikir Termasuk juga yang ikut di Firbum Veritatis Kekristianan sepanjang sejarah Dilindungi oleh dua prinsip penting Prinsip yang pertama adalah prinsip formalnya Yaitu prinsip Alkitab adalah firman Tuhan Seolah skriptura Hanya Alkitab yang merupakan otoritas tertinggi Dari kehidupan dan iman kita Itu prinsip yang pertama Dan prinsip yang kedua adalah prinsip material Yaitu the gospel Pembacaan total terhadap kitab suci Ajaran total dari kitab suci Injil yang sudara beritakan Haruslah Injil yang biblikal Dalam arti bukan hanya Injil yang mengakui Alkitab Sebagai firman Tuhan Tapi Injil yang tidak bertentangan dengan total skriptura Karena Injil itu haruslah Injil yang according to the scriptures Menurut kitab suci Kristus yang diberitakan oleh Paulus Kata John Stone Kristus yang diproklamasikan oleh Paulus Adalah biblical Christ Yang mati untuk dosa-dosa kita According to the scriptures Dan yang bangkit according to the scriptures Itu yang kedua Injil itu haruslah kabar baik yang biblikal Yang ketiga Injil itu adalah kabar baik yang historikal Nah sudara-sudara lebih daripada agama manapun Di dalam dunia ini Aspek sejarah Tidak merupakan satu aspek terpisah Dari iman Kristen Kalau sudara baca ayat yang keempat Satu Korintus pasal lima belas Bahwa ia telah dikuburkan Bicara tentang peristiwa aktual Dan bahwa ia telah dibangkitkan Juga bicara tentang peristiwa aktual Pada hari yang ketiga Bicara tentang waktu spesifik Di dalam sejarah Pada hari yang ketiga Sesuai dengan kitab suci Kemudian sudara baca Sampai dengan ayat yang ke-8 Dia bicara tentang para saksi Yesus menampakkan diri kepada Petrus Kepada Kevas Kemudian kepada Jakobus Kemudian kepada ke-12 rasul Kemudian terakhir kepada Paulus Dan kepada lebih Daripada lima ratus orang sudara Lima ratus saksi Dengan kata lain Injil adalah kabar baik Yang historikal Injil adalah kabar baik Yang historikal Supaya sudara lihat kepentingannya Saya tidak tahu bagaimana cara membuktikan Tapi katakanlah saya berhasil membuktikan Bahwa Siddhartha Gautama Pendiri Buddhisme itu tidak pernah ada Tidak pernah eksis Apakah itu menghancurkan Buddhisme? Tidak Karena klaim-klaim Buddhisme itu Tidak terletak pada historisitas Kesejarahan Dari Siddhartha Gautama Atau katakanlah sudara bisa membuktikan Bahwa Krishna Salah satu dewa utama Dari Hinduisme Itu tidak pernah ada Apakah itu menghancurkan Hinduisme? Tidak Itu tidak menghancurkan Hinduisme Hinduisme itu punya Dewa-dewi yang tidak terbatas jumlahnya Miliaran Bahkan tidak ada orang yang bisa hitung jumlahnya Jadi kalau Krishna tidak ada Who cares? Masih ada miliaran yang lain Yang menggantikan si Krishna Itu Hinduisme tidak meletakkan Klaim-klaim Hinduisme Pada aspek historikalnya Kekristenan di sisi lain Kalau sudara baca Paulus Di dalam teks ini Paulus mengatakan Kalau Kristus tidak dibangkitkan Sia-sialah kamu menjadi percaya Dan pada faktanya kami sekalian adalah pendusta Dengan kata lain bagian dari validasi terhadap iman Kristen Terhadap Injil yang diberitakan adalah kebenaran dan korespondensi isinya dengan fakta sejarah Itu Injil Dan itulah sebabnya karena Injil adalah Injil yang historikal Kabar baik yang historikal Maka lebih daripada agama manapun Bidang studi sejarah di dalam iman Kristen Itu adalah bidang studi yang sangat-sangat penting Dan lebih daripada agama manapun di dalam dunia ini Kekristenan adalah satu-satunya agama Betul-betul satu-satunya agama Yang berani berdiri di atas panggung sejarah dan mengatakan Kami bisa membuktikan secara historikal Klaim-klaim inti dari iman yang kami beritakan Yuma bicara tentang apakah Yesus itulah figur sentral di dalam sejarah Kami bisa buktikan secara historikal Yuma bicara tentang apakah Yesus benar-benar mati melalui penyaliban Kami bisa buktikan Yuma bicara tentang apakah Yesus bangkit dari kematian Dan karena itu memvalidasi semua klaim-klaimnya Kami bisa buktikan dengan menggunakan parameter-parameter studi sejarah Dan parameter-parameter itu infek Bisa diterapkan untuk peristiwa sejarah manapun Yang ada di dalam dunia ini Kekristianan pada intinya adalah iman yang historikal Kekristianan tidak mengatakan kepada saudara Shut up, diam dan percaya saja Tidak usah banyak nanya Kekristianan menaruh dirinya pada satu titik Dimana silakan uji Silakan verifikasi Silakan observasi Menggunakan tools Alat bantu studi sejarah Parameter-parameter studi sejarah Dan silakan buktikan bagi dirimu sendiri Apakah klaim-klaim ini benar atau tidak The gospel is historical Injil itu kabar baik yang historical Tapi bukan hanya itu Injil juga adalah Injil yang teological Kabar baik yang teological Kalau saudara baca ayat yang keempat Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga Sesuai dengan kitab suci Kalau saudara baca ayat yang keempat Kata dibangkitkan di situ Itu menggunakan bentuk pasif Nah kalau saudara baca kata kerja dibangkitkan Maka pertanyaan paling pertama yang harus saudara tanyakan adalah Siapa yang membangkitkan Yesus Siapa yang membuat Yesus bangkit dari kematian Siapa yang membangkitkannya Nah kalau saudara baca perjanjian baru secara total Saudara akan menemukan bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Bapak Bapak yang membangkitkan Yesus dari kematian Itu referensinya sangat banyak Ada di screen Allah Bapak membangkitkan Yesus Kisah Rasul pasal 3 ayat 15 ayat 22 Pasal 5 ayat 30 On and on Bahkan saudara bisa baca itu di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke 9 dan 10 Tetapi Tetapi Bukan hanya Bapak yang membangkitkan Yesus Tapi Yesus sendiri Membangkitkan tubuhnya dari kematian Kalau saudara baca Yohanes pasal 2 Yesus mengatakan Robohkan baik suci ini Dan dalam 3 hari Aku ego Akan membangunnya kembali Kemudian kalau saudara baca terus Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian Pasal 2 ayat yang ke 19 Ayat 21-22 Para muridnya mengingat kata-kata itu Dan Yohanes mencatat Yang dia maksudkan adalah tubuhnya sendiri Tapi bukan hanya itu Roh kudus Juga membangkitkan Yesus dari kematian Saudara baca itu di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke 11 Roh yang telah membangkitkan Yesus dari kematian Adalah roh yang sama Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Bapak membangkitkan Yesus Yesus membangkitkan tubuhnya sendiri dari kematian Dan roh kudus membangkitkan Yesus dari kematian Dengan kata lain Waktu kita mengatakan The gospel is theological Gospel itu sesuatu yang theological Yang kita maksudkan Injil itu tidak bisa tidak Haruslah Injil yang trinitarian Celakalah orang yang mengatakan dia memberitakan Injil Tapi menyangkal doktrin tritunggal No itu bukan the gospel Itu another gospel Itu Injil yang lain Dan Injil yang lain tidak menyelamatkan Injil yang sejati Adalah Injil yang trinitarian Dengan kata lain The gospel itu bicara tentang apa? Bicara tentang Tuhan itu siapa? Tuhan yang dibicarakan di dalam the gospel Tuhan yang diajarkan di dalam Injil Adalah Tuhan yang trinitarian Tidak boleh kurang dari itu Atau tidak boleh lebih dari itu Kurang dari itu Lebih dari itu Itu bukan Injil Dan Paulus mengatakan Di dalam Galatia pasal 1 Barang siapa Even malaikat dari sorga sekalipun Mengabarkan satu Injil yang lain Dari yang kami beritakan Yang aku beritakan Anatema Terkutuklah dia Mereka yang memberitakan Injil Yang non trinitarian Mengabarkan Injil Yang mendatangkan kutuk Bukan hanya atas mereka Yang memberitakan itu Tapi mereka yang menerima Injil terkutuk itu Sebagai kebenaran Mereka menggantikan kebenaran Dengan dusta Tapi bukan hanya itu Bukan hanya itu Waktu kita mengatakan Injil itu Theological Injil itu bukan hanya bicara Tentang siapa itu Tuhan Tuhan yang trinitarian Bukan hanya itu Tapi waktu kita mengatakan Injil itu theological Sudara perhatikan Kata-kata Paulus Di ayat 4 Itu digunakan Dalam konteks Keselamatan Sotereological Di dalam ayat yang keempat Paulus mengatakan Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah Dibangkitkan pada hari yang ketiga Sesuai dengan Itu suci Dan seterusnya Untuk pengampunan dosa kita Bahwa Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Dengan kata lain Injil itu theological Persis karena Injil Bicara tentang dosa saya Ditanggung oleh Yesus Kristus Dan karena saya percaya kepada Yesus Kristus Maka saya diselamatkan Dengan kata lain McKnight Dan Anti-Rite Yang tadi saya bahas tadi Adalah dua orang badut Yang sedang membadut Bicara tentang Injil Tapi mencoba Memisahkan antara Injil Dengan bagaimana orang itu diselamatkan No You tidak bisa pisahkan itu Yes Injil itu kabar baik Tentang apa yang Allah lakukan Tapi untuk apa Allah melakukan itu Allah melakukan itu Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa Melalui kematian anak tunggalnya Menanggung dosa-dosa mereka Supaya mereka yang percaya kepada dia Mendapatkan keselamatan Di dalam dan hanya Melalui anak tunggalnya Yesus Kristus Injil itu theological Persis karena dia bicara tentang Tuhan itu siapa Dan persis karena dia bicara tentang Bagaimana sudara dan saya Diselamatkan Sudara tidak bisa Memisahkan Injil dengan siapa itu Tuhan Dan memisahkan Injil dengan Implikasi teologisnya Tentang bagaimana Injil itu Memberikan manfaat Bagi orang-orang berdosa Seperti sudara dan saya Injil itu Adalah Injil yang theological Saya tidak perlu baca quote ini Tapi pada dasarnya dia mengatakan bahwa The gospel is a trinitarian gospel Sudara-sudara jangan percaya Kepada siapapun Para Sabelian Para Wanes Pentecostalism Para Aryan Para saksi Yehova Sudara bisa sebutkan Para Mormonism Para Sustenian Yang menolak Dokterin Tritunggal Tapi katanya Mengabarkan Injil Yesus Kristus Mereka adalah Para pendusta Karena The gospel is a trinitarian Gospel Kelima Injil itu apostolik Sudara perhatikan bahwa Bagaimana Paulus bicara Tentang Injil Di ayat satu Di ayat yang kedua Paulus mengkaitkan Injil itu Dengan para rasul Jadi Yesus menampakkan diri Kepada Petrus Rasul Menampakkan diri Kepada Jakobus Menampakkan diri Kepada Ku Sebagian terakhir Paulus Rasul Tapi bukan hanya itu Sudara perhatikan Bagaimana sekuensi Penggunaan pronouns Kata ganti di ayat yang ke-11 Satu Korintus pasal yang ke-15 Perhatikan ayat yang ke-11 Sebab itu Baik aku Rasul Paulus Maupun mereka Para rasul 12 orang rasul itu Dengan demikianlah kami Para rasul Mengajar Dan demikianlah kamu Menjadi percaya Jadi aku Rasul Mereka Para rasul Kami Para rasul Mengajar Dan demikianlah kamu Menjadi Percaya The gospel Is apostolic Injil Adalah kabar baik Yang Apostolic Itu yang ke-5 Yang ke-6 Yang ke-6 Kalau sudara baca ayat yang pertama Dan ayat yang kedua Saya kembali lagi disitu Dan sekarang Sudara-sudara Aku mau mengingatkan Kamu Kepada injil Yang aku beritakan Kepadamu Dan yang kamu terima Dan yang di dalamnya Kamu teguh berdiri Injil Itu Oleh injil Itu Kamu diselamatkan Asalkan Kamu berpegang teguh Kepadanya Seperti yang telah Kuberitakan Kepadamu Kecuali Kalau kamu telah sia-sia Saja Menjadi percaya Dengan kata lain Injil itu Adalah kabar baik Yang personal Injil itu Bicara tentang Personal salvation Kematian Dan kebangkitan Yesus Saya quote lagi Dari John Stott Bukan sekadar Histori Bukan sekadar Sejarah Dan juga bukan Sekadar teologi Tapi The way Of individual Selfation You tidak bisa Memisahkan Antara Kabar baik Good news Dengan implikasinya Bagi personal Selfation Seperti yang dilakukan Oleh McKnight Dan seperti yang dilakukan Oleh Antirite Kematian Dan kebangkitan Yesus Is not just History And theology But the way Of individual Selfation The gospel Is personal Injil itu Bicara tentang Personal Selfation Itu yang ke-6 Yang ke-7 Injil itu Universal Nah saudara Harus bedakan Dengan Universalisme Universalisme Itu bicara Tentang Nanti pada akhirnya Semua orang itu Akan diselamatkan No Itu bukan Injil Dan itu Ajaran Sesal Itu juga bukan Ajaran Diajarkan oleh Alkitab Injil itu Universal Dalam arti Bahwa Injil itu Adalah Injil yang harus Diberitakan Kepada Semua orang Dari segala Suku Bangsa Bahasa Dan Budaya Kalau saudara Baca di dalam Perjanjian baru Filipi Pasal 2 Segala lidah Akan berteku Klutut Dan mengaku Yesus itu Tuhan Dan kalau saudara Baca Wahyu Pasal 5 Ayat yang 13 Dan aku Melihat Banyak orang Dari segenap Suku Bahasa Bangsa Dan budaya Menyembah Dia yang Duduk di atas Tahta Dan Anak Domba Injil Injil Adalah Injil Yang Universal Dan persis Karena Injil Itu adalah Injil yang Universal Maka di dalam Sejarah Ketika Injil Itu ditulis Dan diberitakan Ditulis Dan diberitakan Dalam satu Bahasa Internasional Pada abad Pertama Yaitu Bahasa Yunani Dimaksudkan Supaya Dimengerti Oleh Sebanyak Mungkin Orang Injil Adalah Satu Berita Yang Universal Atau Kita Bisa Gunakan Istilah Lain Injil Adalah Injil Yang Internasional Injil Itu bukan Injil Yang Lokal Injil Itu bukan Injil Yang Suku Isme Injil Itu bukan Injil Yang terkait Dengan Negara Tertentu Budaya Tertentu Bangsa Tertentu Bahasa Tertentu No Injil Itu Adalah Berita Yang Universal Dan Karena Itu Harus Dikabarkan Kese Antero Penjuru Dunia Pergilah Dan Jadikan Segala Bangsa Muridku Itu Adalah Perintah Dari Tuhan Yesus Kristus Yang Kita Dengar Langsung Dari Raja Di Atas Segala Raja Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Yang Terakhir Injil Adalah Injil Yang Eskatologikal Sudah Sudara Kalau Sudara Baca Perjanjian Baru Waktu Injil Diberitakan Dan Orang-orang Itu Sadar Akan Dosa Mereka Dan Diselamatkan Pertanyaan Saya Apakah Mereka Benar-benar Telah Diselamatkan Jawabannya Adalah Ya Dan Belum Sudah Dan Belum Sudah Diselamatkan Karena Pada Waktu Mereka Percaya Kepada Yesus Kristus Mereka Dimatraikan Dengan Roh Kudus Sudara Baca Itu Di Dalam 2 Korintus Pasal 5 Dan Efesus Pasal 1 Roh Kudus Adalah Jaminan Kita Di Dalam Pasal Yunanenya Menggunakan Kata Arabon Itu Istilah Dagang Pada Masa Itu Jadi Kalau Sudara Pergi Ke Pasat Sudara Membeli Barang Memastikan Bahwa Sudara Melengkapi Pembayarannya Di Kemudian Hari Apa Yang Sudara Artinya Satu Bayaran Awal Yang Menjadi Jaminan Sudara Akan Memberikan Full Payment Di Kemudian Hari Paulus Pick up Kata Itu Dari Dunia Komersil Dunia Ekonomi Dunia Dagang Dan Menggunakannya Untuk Bicara Tentang Selfation Pada Waktu Sudara Diselamatkan Roh Kudus Dikaruniakan Kepada Sudara Berdiam Di Dalam Diri Sudara Dan Karena Sudara Disebut Sebagai Bait Roh Kudus Roh Kudus Itu Di Dalam Diri Sudara Adalah Arabon Adalah Jaminan Awal Adalah Down Payment Kapan Sudara Menerima Full Payment Menerima Seluruh Pengenapan Dari Seluruh Janji Keselamatan Di Dalam Kristus Pada Saat Kristus Datang Kedua Kali Jadi Injil Adalah Injil Yang Eskatologikal Memberikan Jaminan Yang Pasti Jaminan Bahwa Sudara Pasti Diselamatkan Tapi Keselamatan Itu Secara Penuh Fulfillment Pengenapan Penuh Itu Bukan Sekarang Dan Disini Tapi Nanti Ketika Yesus Datang Kedua Kali Jadi Injil Adalah Injil Yang Eskatologikal Saya Matikan Dulu Ini Sebentar Karena Saya Makasih Satu Komentar Yang Sangat Penting Sudara Lihat Apa Yang Tadi Saya Presentasikan Eksposisi Satu Korintus Pasal 15 Tadi Injil Itu Bukan Satu Area Kecil Di Dalam Pelayanan Gerejau Injil Itu Ada Di Dalam Segala Aspek Pemberitaan Gereja Yang Bicara Tentang Apa Bicara Tentang Teologi Injil Adalah Injil Yang Teologikal Yang Bicara Tentang Apa Keselamatan Injil Adalah Injil Yang Sotereologikal Yang Bicara Tentang Kristologi Injil Adalah Injil Yang Kristologikal Yang Bicara Tentang Apa Segala Sesuatu Di Dalam Gereja Dan Yang Di Imani Oleh Gereja Pada Dasarnya Itu Dimulai Dari The Gospel Injil Adalah Dasarnya Injil Adalah Pusatnya Yang Dari Pusat Itu Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Gereja Dan Yang Ada Di Iman Kristen Itu Bergerak Mendapatkan Bentuknya Dan Mendapatkan Kuasanya Jadi Kalau Sudara Berdiri Dan Berkotba Kemudian Kotba Sudara Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Injil Sudara Tidak Berkotba Seperti Yang Dimaksudkan Oleh Kitab Suci Karena Kotba Sudara Itu Harus Berdasarkan Injil Dibentuk Oleh Injil Dan Mendapatkan Kuasanya Dari The Gospel Because The Gospel Is The Power Of God For Salvation Injil Adalah Kekuatan Allah Untuk Keselamatan Sudara 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 Hanya Berdongeng Di Atas Mimbar Kalau Sudara Berkotba Dan Tidak Ada Kaitannya Dengan Injil Sudara Melakukan Pelayanan Anak Yang Sia Sia Kalau Pelayanan Anak Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Injil Sudara Melakukan Pastoral Counseling Yang Damaging Kalau Pastoral Counseling Itu Tidak Injili Sudara Mengembangkan Pendidikan Kristen Kristen Education Kalau Kristen Education Yang Sudara Kembangkan Dan Sudara Kelola Yang Sudara Habiskan Ribuan Bahkan Jutaan Dolar Itu Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan The Gospel Christian Education Semacam Itu Menghancurkan Tapi Tidak Pernah Memberi Kuasa Yang Transformatif Hati-hati Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Kekristianan Yang Ada Di Dalam Gereja Itu Dimulai Dari The Gospel The Gospel Adalah Sentral Dari Kehidupan Gereja Dan Kehidupan Iman Kristen Injil Harus Ada Di Dalam Segala Aspek Dari Iman Kristen Dan Harus Ada Di Dalam Segala Aspek Dari Kehidupan Gereja Kembali Kepada Screen Saya Oke Oke Saya Sudah Menyelesaikan Delapan Istilah Kunci Saya Sekarang Secara Cepat Saya Akan Kasih Tahu Sudara Enam Istilah Klarifikatif Yang Secara Logis Teologikal Eksegetikal Sudara Bisa Deduksi Dari 1 Korintus Pasal 15 Pertama Injil Ini Adalah Injil Yang Diberitakan Melalui Proklamasinya Di Dalam Khotbah Sudara Kalau Punya Software Bible Work Sekarang Di Komputer Sudara Sekarang Atau Di Laptop Sudara Ketika Di Kolom Search Yang Kami Beritakan Ketika Yang Kami Beritakan Akan Muncul Banyak Sekali Ayat Yang Referen Adalah Yang Kami Beritakan Adalah Injil Yang Kami Beritakan Adalah Kristus Yang Tersalib Yang Kami Beritakan Adalah The Wisdom Of God Hikmat Allah Yang Kami Beritakan Bukan Diri Kami Tapi Kristus Yang Tersalib On And On And On Dan Seterusnya Dengan Kata lain Kalau orang Datang Mengatakan Kepada Sudara Beritakan Injil Jika Perlu Gunakan Kata-kata Dia Sedang Menghianati Ajaran Kitab Suci Injil Diberitakan Terutama Melalui Proklamasinya Di Dalam Preaching Dan Itu Kenapa Di Dalam Gereja Gereja Mainstream Kalau Masuk Gereja HKBP Gereja Gemit Atau Gereja Gereja Mainstream Membar Lebih besar Dari Siapapun Di Dalam Gereja Itu Dan Lebih Tinggi Dari Siapapun Di Dalam Gereja Itu Dan Posisinya Selalu Di Tengah Itu Adalah Adalah Sebuah Simbolisme Simbolisme Tentang Apa Simbolisme Tentang Sentralitas Dari Dan Otoritas Paling Utama Di Dalam Gereja Itu Apa Kitab Suci The Gospel Tidak Boleh Ada Sesuatu Apapun Atau Siapapun Di Dalam Gereja Yang Menempatkan Dirinya Dan Otoritasnya Yang Tidak Seberapa Itu Lebih Tinggi Daripada Kitab Suci Dan Lebih Sentral Dari Kitab Suci Dan Lebih Utama Dari Kitab Suci Dan Itulah Sebabnya Mimbar Itu Ditempatkan Di Tengah Dan Paling Tinggi Dan Lebih Utama Dari Apapun Di Dalam Gereja Bahkan Kalau Sudara Pergi Seperti Di Gemit Pendeta Sebelum Naik Kotba Ada Simbolis Tindakan Simbolis Di Depan Mimbar Majelis Menyerahkan Alkitab Kepada Pendetanya Untuk Naik Berkotba Dengan Kata lain Yuh Hati-hati Membuka Mulutmu Di Atas Mimbar Itu Karena Mimbar Itu Dipercayakan Untuk Kamu Kotbakan Firman Tuhan Jadi Injil Itu Diberitakan Dengan Cara Apa Use Words Berkotba Preaching Makanya Dulu Ada Dosen Saya Mengatakan Begini Hamba Tuhan Itu Harus Banyak Kerja Dan Kerja Hamba Tuhan Adalah Ngomong Maka Hamba Tuhan Harus Banyak Ngomong Artinya Hamba Tuhan Harus Banyak Berkotba Banyak Berkotba Dan Kotba Itu Harus Kotba Yang Injili Preach The Gospel Jangan Membagus Baguskan Kemal Semu Dengan Mengatakan Saya Tidak Perlu Beritakan Injil Saya Beritakan Injil Dengan Kehidupan Saya Kamu Pengecut Tidak Usah Bagus Baguskan Pengecutan Sudara Jangan Menjadi Penakut Kemudian Membagus Baguskan Penakut Dengan Mengatakan Saya Beritakan Injil Tapi Saya Beritakan Injil Dengan Perbuatan Saya Tidak Perlu Ngomong Saya Emang Orangnya Tidak Perlu Ngomong Saya Hidup Aja Yang Baik Dan Orang Melihat Injil Di Dalam Kehidupan Saya Setuju Kamu Harus Hidup Yang Baik Kamu Tidak Boleh Mencuri Kamu Tidak Boleh Lakukan Hal-hal Yang Merugikan Orang Lain Dan Seterusnya Tapi Memberitakan Injil Itu Itu Yang Pertama Kedua Injil Di Responsi Secara Benar Melalui Iman Yang Otentik Dan Bertekun Kalau Sedara Dengar Bikin KGR Kemudian Ada 10.000 Orang Angkat Tangan Tapi Kemudian 9.000 Di Antaranya Kembali Kepada Kehidupan Lama Mereka Kemudian Bahkan Ada Yang Jadi Mu'alaf Kemudian Ada Yang Jadi Hindu Ada Yang Jadi Buddha Ada Yang Jadi Ateis Mereka Tidak Pernah Beriman Pada Kesempatan Pertama Karena Authentic Faith Respons Yang Authentic Terhadap Injil By Definition Adalah Iman Yang Bertekun Dengan Kata Lain Dari Awal Sampai Akhir Dia Akan Tetap Beriman Kepada Tuhan Yesus Dan Mempertahankan Iman Itu Apapun Yang Terjadi Iman Terhadap Injil Yang Diberitakan Dan Yang Ketiga Injil Itu Harus Diberitakan Dalam Perendahan Diri Self Humiliation Kalau Sudara Baca Ayat 8 Sampai 10 Itu Sesuatu Yang Sangat Sangat Amazing Dan Itu Membuat Saya Malu Tiap Saat Ini Paulus Yang Nulis Rasul Besar Tapi Kalau Sudara Baca Ayat Yang Kedelapan Dan Ayat Yang Kesepuluh Paulus Bila Begini Dan Sama Seperti Kepada Anak Yang Lahir Sebelum Waktunya Dan Karena Aku Adalah Yang Paling Hina Dari Semua Rasul Bahkan Tidak Layak Disebut Rasul Sebab Aku Telah Menganyaya Jemaat Allah Tetapi Karena Kasih Karunia Allah Aku Adalah Sebagaimana Aku Ada Sekarang Dan Kasih Karunia Yang Dianugerahkannya Kepadaku Tidak Sia-sia Sebaliknya Aku Telah Bekerja Lebih Keangkuhan Kesombongan Adalah Oksimoron Dari Injil Adalah Kontradiksi Dari Injil Sudara Perhatikan Apa yang Dilakukan Oleh Yesaya Ketika Melihat The Glory Of God Kemuliaan Allah Duduk Di atas Tahtanya Oh Dia Berdansa Dansa No Yang Dilakukan Oleh Yesaya Adalah Celakalah Aku Yang Najis Bibir Dan Aku Tinggal Di Tengah-Tengah Bangsa Yang Najis Bibir Injil Yang Diberitakan Secara Otentik Dan Diberitakan Secara Benar Secara Jelas Dengan Klaritas Kejelasan Yang Akurat Sesuai Dengan Kitab Suci Adalah Injil Yang Membuka Mata Orang-orang Yang Mendengarnya Melihat Kebangkrutan Hidup Mereka Barang Siapa Pulang Dari Gereja Mendengarkan Injil Kemudian Dia Merasa Dia Adalah The Center Of This Universe Dia Tidak Pernah Mendengarkan Injil Karena Keangkuhan Dan Kesombongan Adalah Oksimoron Kontradiksi Dari Injil Yang Sejati Barang Siapa Mendengarkan Injil Dia Melihat Kehinaannya Dan Karena Persis Dia Melihat Kehinaannya Dia Tunduk Menundukkan Segala Kehendaknya Dan Hidupnya Kepada Tuhan Untuk Dipakai Oleh Tuhan Injil Harus Diberitakan Dalam Personal Self Humiliation Itu Yang Keempat Injil Harus Menjadi Pengakuan Sentral Dari Gereja Yang Am Sudara Saya Tidak Ada Waktu Elaborasi Tekst Itu Tapi Sudara Perhatikan Apa Yang Dikotbakan Oleh Paulus Itu Bukan Hanya Dikotbakan Khusus Untuk Di Korintus Atau Khusus Untuk Di Galatia Atau Khusus Untuk Di Efesus Atau Khusus Untuk Di Kolose No Paulus Memberitakan Injil Ini Untuk Semua Jemaat Semua Gereja Yang Kepadanya Dia Berkotbah Pada Waktu Itu Dengan Kata Lai Den Gospel Harus Menjadi Pengakuan Sentral Dari Gereja Yang Am Sudara Yang Ikut Kelas Ini Sekarang Saya Tidak Peduli Kamu Dari Gereja Katolika Dari Gereja Ortodoks Timur Dari Gereja Ortodoks Syria Ortodoks Mesir Ortodoks Rusia Atau Gereja Protestan Yang Nutiran Yang Kalvinis Yang Pantekosta Yang Karismatik Saya Tidak Peduli Tapi Gereja Apapun Sudara Berdiam Saat Ini Menjadi Jemaat Saat Ini Atau Melayani Saat Itu Gereja Itu Harus Pengakuan Iman Sentralnya Adalah D-Gospel Kalau Gereja Tempat Dimana Sudara Berada Sekarang Mengesampingkan Injil Sekadar Mengasumsikan Injil Dan Tidak Bangun Bahwa Kembali Injil Itu Menjadi Sentral Dari Message Dan Pelayanan Di Dalam Segala Aspek Dari Gereja Itu Kalau Gereja Itu Tidak Bangun Tinggalkan Gereja Itu Karena Gereja Itu Tidak Membuat Sudara Menjadi Orang Kristian Yang Skriptural Yang Biblikal Yang Teologikal Yang Historikal Yang Apostolik Dan Seterusnya Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Kepada Sudara The Gospel Harus Menjadi Pengakuan Sentral Dari Gereja Yang Am Tidak Peduli Sudara Denominasinya Apa Warna Teologi Sudara Itu Apa Jangan Katakan Kepada Sudara Saya Itu Luteran Saya Itu Karismat Who cares Kalau Sudara Tidak Menjadikan The Gospel Sebagai Sentral Dari Pengakuan Iman Sudara Injil Harus Menjadi Pengakuan Sentral Dari Gereja Yang Am Dan Itu Kalau Saya Pergi Ke Australi Saya Akan Merasa Bahwa Ada Sudara Seiman Saya Di Sana Kenapa Karena Mereka Percaya The Gospel Yang Sama Dengan Saya Percaya Kalau Saya Pergi Ke Amerika Malaysia Rusia Ke Mana Saja Ke Lubang Tikus Manapun Selalu Ada Orang-orang Yang Merupakan Saudara Seiman Saya Di Sana Karena Mereka Percaya Di Gospel Yang Sama Seperti Yang Saya Percayai Injil Harus Menjadi Pengakuan Sentral Dari Gereja Yang Am Tidak Peduli Sudara Denominasinya Apa Kemudian Yang Kelima Injil Ini Diperluas Dengan Berani Dibawa Pemerintahan Dan Kemenangan Mutlak Dari Sang Raja Yesus Kristus The King Jesus Sudara Baca Itu Di Matius Pasal 28 Filipi Pasal 2 Dan Seterusnya Yesus Mengklaim Otoritas Kerajaan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Telah Diberikan Kepadaku Jadi King Itu Siapa The King Jesus Klaim Otoritas Kerajaan Kemudian Raja Yesus Memberikan Perintah Kerajaan Jadikan Segala Bangsa Muridku Kepada Anak-anak Kerajaan Sudara Dan Saya Dengan Jaminan Kerajaan Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Kesudahan Jaman Jadi Raja Yesus Mengklaim Otoritas Kerajaan Itu Memberikan Perintah Kerajaan Kepada Anak-anak Kerajaan Dengan Jaminan Kerajaan Dan Karena Itu Sudara-sudara Tempat Dimana Injil Diberitakan Dan Sudara melihat Kok tampaknya Tidak ada Buah Di situ Sudara Tidak ada Alasan Untuk Menjadi Tawar Hati Menjadi Kecewa Menjadi Patah Semangat Gulung Tikar Kembalikan Aku Kepada Rumah Orang Tuaku Dulu Kau Pinang Aku Dengan Seboong Ke Emas Yang Boong Boongan Injil Diperluas Dengan Gagah Berani Dibawa Pemerintahan Dari The King Jesus Dan Dari Kemenangan Mutlak Dari The King Jesus Dan Karena Itu Tidak ada Alasan Bagi Kekecewaan Keputus Asaan Dan Lain Sebagainya Yang Terakhir Injil Adalah Injil Yang Kognitif Proposisional Sudara Jangan Anti Intelektualisme Tidak Perlu Pintar Pintar Yang Penting Tulus Hati Tulus Hati Itu Satu Hal Tapi Pintar Itu Juga Harus Masa Melayani Tuhan Yesus Kok Kasih Yang Goblok Dan Ini Banyak Orang Kristen Yang Saya Tidak Mengerti Otaknya Anaknya Yang Paling Pintar Dia Kirim Untuk Jadi Dokter Jadi Politisi Jadi Ekonom Jadi Arsitek Nanti Kalau giliran Yang sudah Narkoba Yang sudah Gagal Dimana Mana Diterima Dimana Mungkin Jalan Tuhan Untuk Dia Jadi Hamba Tuhan Jadi Yang Buruk Buruk Kamu Kasih Ketuhan Yang Bagus Bagus Kamu Kasih Kepada Dunia Ini Bertobat Kamu Berikan Anak Terbaik Yang Paling Pintar Kepada Tuhan Dan Tuhan Akan Pakai Dia Menggoncang Dunia Ini Pernah Di Dalam Sejarah Anak Paling Pintar Dari Keluarga Paulus Tuhan Ambil Dan Sudara Lihat Paulus Adalah Rasul Yang Paling Banyak Mendirikan Gereja Di Daerah Daerah Gentile Dan Dua Tiga Dari Perjanjian Baru Ditulis Oleh Paulus Paulus Adalah The best Theologian Ever Paulus Adalah First Christian Thinker Yang Sangat Outstanding Even Orang Orang Yang Tidak Setuju Dengan Dia Pun Mereka Melihat Bahwa Dia Sangat Brilliant Sudara Saya Menantang Kamu Sekarang Yang Punya Anak Anak Yang Bagus Bagus Yang Pintar Pintar Sudara Doakan Dia Tuhan Anak Saya Ini Tuhan Kasih Dia Kepintaran Yang Sangat Luar Biasa Tuhan Ubah Hatinya Gerakan Niatnya Taruh Komitmen Di Dalam Hatinya Dia Mau Jadi Hamba Tuhan Saya Ingin Anak Saya Yang Paling Pintar Ini Dipakai Tuhan Menggoncang Dunia Ini Dengan The Gospel Of Jesus Christ Jangan Kasih Anak Yang Paling Bodoh Untuk Jadi Hamba Tuhan Nanti Kalau Dia Kotbah Dijelek Dari Mimbar Baru Kamu Ngomel Kok Kotbah Jelek Sekali Ya Jelek Karena Kamu Kasih Anak Yang Paling Bodoh Kamu Kasih Yang Paling Bodoh Tapi Ngarap Yang Paling Bagus Dari Mimbar Injil Itu Proposional Kognitif Jadi Jangan Anti Intelektual Di Dalam Kekristianan Di Dalam Gereja Nah Mari Kita Lanjutkan Dengan Poin Yang Terakhir Apakah Yesus Mengkot Bahkan Yesus Nah Banyak Orang Memberikan Satu Asumsi Yang Salah Bahwa Yesus Tidak Pernah Kot Bahkan Tentang Dirinya Nanti Di Kemudian Hari Baru Para Rasul Seperti Petrus Seperti Stefanus Seperti Paulus Yang Berkot Tentang Yesus Jadi Yesus Ngomong Tentang Hal Lain Tapi Kekristian Jadi Kemudian Hari Ngomong Tentang Yesus Jadi Mereka Coba Ingin Kasih Tahu Sedara Bahwa Ada Discontinuity Tentang Itu Disitu Nah Saya Kira Karena Tidak Ada Waktu Jadi Mari Kita Fokus Kepada Injil Markus Secara Cepat Saja Bahwa Yesus Memang Mengkot Bahkan Tentang Yesus Injil Markus Dimulai Dengan Inilah Permulaan Injil Tentang Yesus Kristus Jadi Ini adalah Tempat Yang Sangat Baik Untuk Kita Start Kristus Anak Allah Kemudian Dia Kasih Tahu Kita Siapa Anak Allah Yang Dimaksudkan Tidak Lain Daripada Yahweh Yang Dibicarakan Di Dalam Yesaya 40 Ayat 3 Keluaran Pasal 23 Ayat 20 Dan Maliaki Pasal 3 Ayat Yang Pertama Jadi Anak Allah Itu Anak Allah Dalam Pengertian Yahweh Sendiri Yesus Adalah Allah Sejati Yang Janji Di Dalam Perjanjian Lama Dia Akan Datang Kemudian Kalau Sudara Baca Terus Sampai Dengan Ayat Yang Kili Melas Waktunya Telah Genap Kerajaan Allah Sudah Dekat Bertobatlah Dan Percayalah Kepada Injil Ini Adalah Pertama Kali Yesus Ngomong Di Dalam Injil Markus Jadi Yesus Bicara Tentang Kerajaan Allah Tapi Kalau Sudara Perhatikan Di Dalam Formulasi Kata-kata Yesus Sudara Langsung Ketemu Sejumlah Tema Utama Ada Kerajaan Allah Ada Injil Kemudian Ada Pertobatan Dan Ada Iman Jadi Kerajaan Allah Pertobatan Iman Bukankah Inilah Yang Diberitakan Oleh Para Rasul Mereka Beritakan Injil Kemudian Mereka Tidak Tinggalin Orang Disitu Dengan Bengong Tapi Mereka Menuntut Mereka Untuk Bertobat Sudara Sudara Hari ini Pemberitaan Injil Itu Dilakukan Dengan Cara Membujuk Orang Jangan Ngomong Yang Keras Nanti Dia Tersinggung Sudara Kalau Baca Perjanjian Baru Coba Kasih Tahu Saya Tunjukkan Kepada Saya Satu Saja Teks Para Rasul Pergi Beritakan Injil Dengan Cara Membujuk Orang Supaya Percaya Semua Panggilan Bertobatan Di dalam Kotba Kotba Di dalam Kisah Para Rasul Itu Selalu Dalam Bentuk Imperatif Yang Tajam Bertobat Suruhan Orang Di komando Diperintahkan Untuk Bertobat Yesus Tidak Butuh Sudara Untuk Diselamatkan Yesus Adalah Raja Dan Sebagai Raja Dia Memerintahkan Sudara Untuk Bertobat Jadi Sudara Perhatikan Bahwa Yesus Kalimat Pertama Dari Yang Keluar Dari Mulut Yesus Di dalam Injil Markus Adalah Kalimat Yang Intinya Bicara Tentang Kerajaan Allah Pertobatan Dan Iman Kerajaan Allah Itu Diterima Dengan Cara Orang Bertobat Dan Percaya Kemudian Kalau Sudara Baca Terus Ketika Yesus Melihat Iman Mereka Dia Berkata Kepada Orang Lumpuh Itu Hai Anakku Dosamu Sudah Diampuni Jadi Ada Berita Tentang Pengampunan Dosa Jadi Ada Pertobatan Ada Iman Ada Pengampunan Dosa Itu Adalah Conten Of The Gospel Yang Diberitakan Oleh Para Rasul Kemudian Yesus Mendengarnya Dan Berkata Kepada Mereka Bukan Orang Sehat Yang Memerlukan Tabib Tapi Orang Sakit Aku Datang Bukan Untuk Memanggil Orang Benar Melainkan Orang Berdosa Jadi Panggilan Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Conten Of The Gospel Yang Diberitakan Oleh Para Rasul Nah Waktu Membatasi Kita Untuk Terlalu Banyak Membahas Tentang Isi Injil Marcos Jadi Perhatikan Pasal 8 Sampai Pasal 10 Apa Inti Kotba Yesus Di Dalam Tiga Pasal Itu Sejarah Cepat Saja Sebanyak Tiga Kali Yesus Berkotba Tentang Yesus Karena Sebanyak Tiga Kali Yesus Bicara Tentang Anak Manusia Datang Untuk Mel Bukan Datang Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Anak Manusia Di Dalam Pasal 8 Sampai Pasal 10 Disitu Yesus Jadi Apakah Yesus Berkotba Tentang Yesus Yesus Berkotba Tentang Yesus Di Dalam Injil Markus Kemudian Di Dalam Pasal 12 Ayat 29 Sampai 30 Ini Cerita Yang Terkenal Ada Orang Tanya Apa Inti Dari Hukum Taurat Kemudian Yesus Rangkum Seperti Yang Sudara Baca Di Dalam Ayat 29 Dan Ayat 30 Hukum Yang Terutama Dengarlah Hayo Orang Israel Tuhan Itu Alah Kita Tuhan Itu Esa Kemudian Karena Tuhan Itu Esa Maka Tuhan Menuntut Komitmen Penuh Komitmen Sepenuh Bukan 90% Bukan 80% Tapi Seluruhnya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Akal Budimu Dan Dengan Segenap Kekuatan Dan Persis Yesus Menuntut Itu Dari Para Muridnya Yesus Menuntut Perhatian Dan Ketatan Mutlak Yesus Menuntut Para Murid Harus Bersedia Menderita Dan Mati Demi Dia Dan Demi Injil Dan Yesus Menuntut Murid-muridnya Harus Rela Meninggalkan Segala Galanya Untuk Mengikut Dia Jadi Pertanyaan Saya Apakah Yesus Mengkot Bahkan Tentang Yesus Ya Yesus Menkot Bahkan Tentang Yesus Dan Persis Itulah Yang Kemudian Dikot Bahkan Oleh Para Rasul Seperti Yang Kita Baca Di Dalam Kisah Para Rasul Di Dalam Surat Surat Paulus Surat Yakubus Surat 1-2 3 Yohanes Surat 1-2 Petrus Surat Judas Dan Juga Di Dalam Kitab Wahil Tidak Ada Discontinuity Esensial Antara Injil Yang Diberitakan Yesus Dan Yang Diberitakan Oleh Para Rasul Yesus Mengkot Makan Yesus Silahkan Terima kasih Pak Baik Terima kasih Pak Deki Saya Langsung Saja Untuk Waktu Silahkan Koyan Pip Untuk Membacakan Pertanyaan Baik Sebelum Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Terima Kasih Pak Deki Atas Kuliah Hari Ini Sangat Baik Saya Rasa Untuk Kami Sementara Masuk Di Saya Ada Dua Pertanyaan Dari 40 Lebih Partisipan Jadi Segeralah Bertobat Bikin Pertanyaan Kalau Enggak Kita Nanya Ke Situ Ya Pak Oke Kami Infokan Sekali Lagi Buat Teman Teman Yang Ada Di Room Ini Tidak Boleh Direkam Karena Ini Adalah Pengajaran Khusus Dan Juga Kalau Misalkan Mau disaksikan Bisa Di Channel Pak Verbum Veritatis Yang untuk Member Tetap Dan Di Websitenya Akhir Jadi Jangan Direkam Jangan Juga Di Repose Dan Dipotong Seperti Itu Terima Kasih Teman Teman Berikut Ada Layar Sudah Terterah Untuk Pendaftaran Di STT Yang Dipimpin Pak Deki STT Raja Wali Aras Tamar Indonesia Jadi Sudah Dibuka Lagi Pendaftaran Untuk Mahasiswa Baru Silahkan Teman Teman Yang Mau Mendaftar Bisa Hubungi Admin Dari STT Nanti Sampaikan Dan Juga Bisa Melalui Keluarga Imara Sudah Bagi Teman Teman Yang Terbeban Untuk Mendukung Pelayanan Pak Deki Dan Juga Yang Terberkati Atas Semua Dari Pengajaran Pak Deki Ini Bisa Disconsult Nomor Rekening Pak Deki Bisa Langsung Mendukung Beliau Selanjutnya Ini Kami Infokan Jadwal Kegiatan Di Keluarga Imara Suli Bisa Juga Di Screenshot Jadi Setiap Pengajaran Kita Tidak Ketinggalan Pengajaran Utama Dari Pak Deki Jadi Pokok Materi Tribulan Keempat Juga Sudah Dimulai Sesi Ke 21 Dan Setiap Sesi Itu Ada Judulnya Silahkan Di Screenshot Bagi Teman Teman Jangan Lupa Untuk Ikutin Tribulan Ke Empat N Dan Setiap Hari Kita Ada Acara Baru Setiap Malam Setiap Hari Baca Alkitab Tiga Pasal Jadi Dari Senin Sampai Sabtu Minggunya Libur Jadi Pukul 10 Waktu Indonesia Barat 10 Malam Waktu Indonesia Barat Di Jum Sersan Kian Dan Ini Cara Bergabung Dengan Kita Bisa Melalui Telegram Atau Bisa Langsung Scan Barcode Yang Ada Di Layar Anda Bagi Teman-teman Yang Mau Menanyakan Segala Sesuatu Atau Mungkin Ada Kendala Dari Website Bisa Menghubung Kami Di Zoom Ada Teman-teman Kita Bisa 24 Jam Untuk Melayani Anda Baik Kita Masuk Ke Pertanyaan Pertama Pak Deki Wah Tiba-tiba Banyak Bertobat Mereka Ini Salam Selamat Malam Saya Mau Tanya Ini Dari Pak Rian Saya Mau Tanya Bagaimana Injil Bisa Dikatakan Sebagai Jantung Dari Kekristenan Apa Saja Alasannya Pak Tadi Saya Sudah Kasih Tahu Dari Eksposisi Saya Langsung Jawab Atau Bagaimana Langsung Aja Tadi Saya Sudah Jelaskan Dari 1 Korintus Pasal 15 Ayat 1 Sampai 19 8 Istilah Kunci Itu Mencakup Segala Aspek Di Dalam Iman Kristen Dan Pada Sentral Dari Semua Aspek Itu Dicara Tentang Teologi Disingkapkan Melalui Injil Dicara Tentang Kristus Disingkapkan Melalui Injil Dicara Tentang Sejarah Kekristenan Disingkapkan Melalui Injil Dicara Tentang Skripter Kitab Suci Disingkapkan Melalui Injil Jadi Injil Itu Ada Di Tengah Dan Memberikan Terang Dan Membentuk Dan Memberikan Power Kepada Segala Sesuatu Yang Diberitakan Dan Di Imani Di Dalam Gereja Itu Persisnya Disitu Terima kasih Pak Deki Pertanyaan Selanjutnya Dari Saudara Darno Saya Kecil Dan Besar Di Keluarga Kristen Saya Merasakan Kurang Kepekaan Untuk Keperluan Memberitakan Injil Pak Sementara Saya Melihat Para Murtadin Begitu Semangat Untuk Memberitakan Bagaimana Mengatasi Hal Ini Pak Apakah Pemberitaan Injil Itu Sama Dengan Pemberitaan Kristus Sentris Apakah Pemberitaan Injil Sama Dengan Pemberitaan Kristus Sentris Ya Tadi Saya Jelaskan Bahwa Injil Itu Bukan Hanya Kristologikal Tapi Juga Biblikal Historikal Eskatologikal Teologikal Personal Dan Lain Sebagainya Jadi Jangan Hanya Mengkaitkan Injil Dengan Salah Satu Aspek Tertentu Dari Iman Kristian Bagaimana Supaya Memberitakan Injil Pertama Mulai Dari Sadar Dulu Bahwa Injil Itu Penting Untuk Diberitakan Kemudian Yang Kedua Ambil Waktu Yang Signifikan Untuk Belajar Saya Tidak Mengatakan Shot Yang Spontaneus Itu Pasti Buruk Tidak Tapi Tantangan Yang Kita Hadapi Mengenai Kekristianan Dan Tentang Kekristianan Itu Sangat Besar Di Luar Sana Dan Sangat Kompleks Dan Itulah Sebabnya Supaya Kita Itu Apa Namanya Well Well Prepared Dalam Memberitakan Injil Kita Perlu Mempersiapkan Diri Dengan Baik Saya Lupa Namanya Tapi Ada Satu Orang Kalau Tidak Salah Itu Saya Pernah Kutipannya Di Blog Saya Di Wordpress Itu Nanti Saya Lihat Siapa Namanya Tapi Kata-kata Persisnya Itu Begini Seandainya Saya Punya Empat Tahun Lagi Untuk Hidup Dan Tuhan Ingin Supaya Empat Tahun Itu Saya Gunakan Untuk Melayani Dia Saya Akan Gunakan Tiga Tahun Untuk Belajar Dan Satu Tahun Untuk Melayani Saya Akan Gunakan Tiga Tahun Untuk Belajar Dan Satu Tahun Untuk Melayani Saya Mengerti Seperti Orang Jatuh Cinta Itu Semuanya Serba Pengen Cepat Cepat Saya Mengerti Orang Biasanya Lagi Jatuh Cinta Pertama Dengan Tuhan Yesus Itu Dia Langsung Ingin Oh Saya Ingin Sabar Dulu Tenang Tenang Karena Biasanya Sesuatu Yang Menggebu Itu Juga Tidak Bagus Kitab Amsal Bilang Kerajinan Tanpa Pengetahuan Itu Juga Tidak Bagus Jadi Belajar Dulu Berlengkapi Diri Sebaik Baiknya Belajari Tantangan Tantangan Apa Yang Akan Dihadapi Di Luar Sana Pandangan Pandangan Apa Yang Mereka Gunakan Untuk Menyerang Kekristianan Argumen Argumen Mereka Apa Dan Bagaimana Cara Memberikan Jawabannya Maju Kehadapan Publik Nah Bukan Berarti Tunggu Sampai Tahu Segala Sesuatunya Tapi Paling Tidak Kita Dan Punya Amunisi Amunisi Yang Kita Persiapkan Untuk Serangan Itu Jadi Persiapkan Diri Dulu Dengan Baik Harus Mengutus Mereka Untuk Mengguncang Dunia Ini Kekristianan Dimulai Dengan Sebelas Orang Dua Belas Orang Dimulai Dengan Sedikit Orang Tapi Orang Orang Yang Dipersiapkan Dengan Baik Dan Mereka Mengguncang Dunia Ini Baik Terima Kasih Pak Deki Ini Selanjutnya Dari Kak Maya Ini Pernyataan Atau Pertanyaan Coba Saya Bacakan Pak Ya Pak Deki Apakah Belajar Teologi Itu Hanya Di STT Jadi Pernyataannya Lebih Panjang Saya Melihat Bahwa Komsel-komsel Di Gereja Itu Isinya Menurut Saya Kurang Serius Karena Yang Mengajar Di Komsel Pengetahuan Tentang Teologinya Itu Beda-beda Tipis Jadi Di Antara Jemaat Komsel Itu Cuman Beda-beda Tipis Pengetahuan Mereka Jadi Hari Ini Begitu Banyak Petobat Baru Yang Membutuhkan Pengajaran Jadi Di Grup Seperti Kir Ini Yang Kerjasama Dengan Pengajar Pengajaran Seperti Ini Sangat Diperlukan Supaya Semakin Banyak Orang Yang Dicerahkan Iya Pertama Ada Beberapa Hal Yang Saya Tangkap Dari Pernyataan Itu Pertama Apakah Orang Perlu Belajar Teologi Di Sekolah Teologi Selalu Ada Anomali Di Dalam Sejarah Misalnya Kalau Sudara Tanya Calvin Yang Sudah Dari 500 Tahun Sekarang Pemikirannya Itu Sangat Mempengaruhi Kekristianan Pas Secara Formasi Pernah Belajar Teologi Secara Formal No Dia Seorang Lawyer Charles Eddon Spurgeon Yang Dijuluk Menari No Tapi Kalau Sudara Perhatikan Baik Calvin Baik Spurgeon Buku-buku Yang Mereka Baca Dan Yang Mereka Belajari Itu Berjubel Bahkan Di Dalam Perdebatan Pertama Ketika Ditantang Oleh Farel Untuk Memulai Reformasi Di Swiss Dia Tampil Di Dalam Perdebatan Pertama Itu Dia Quote The Fathers Bapak-bapak Gereja Itu Tidak Baca Teks Betul-betul Dia Hafal Menunjukkan Ini Orang Ini Belajar Spurgeon Spurgeon Itu Punya Buku Di Dalam Rumah Itu Sampai Orang Bilang Kalau You Pergi Ke Rumah You Tidak Lihat Sesuatu Yang Lain Selain Daripada Lihat Buku Buku Jadi Apakah Mereka Ada Di Seminari Tapi Apakah Mereka Orang Yang Belajar Dan Itu Sesuai Dengan Premis Saya Tadi You Harus Belajar Dengan Baik Nah Ada Orang-orang Khusus Semacam Itu Yang Tidak Butuh Sistem Untuk Mengatur Mereka Untuk Belajar Tapi Orang-orang Semacam Itu Bisa Dihitung Dengan Jari Dan Di Dalam Sejarah Itu Hanya Muncul Mungkin 50 100 Tahun Baru Muncul Satu Orang Seperti Itu Pada Umumnya Orang Butuh Sistem Karena Kita Ini Orang Yang Suka Nyalana Suka Celinguk Ini Mau Baca Buku Tapi Ini Ayo Nongkrong Di Cafe Lebih Enak Nongkrong Daripada Baca Buku Diperlukan Sistem Yang Mengekang Kita Sehingga Meskipun Ayo Nongkrong Tapi Besok Saya Mesti Kumpul Tugas Jadi Bro Kamu Sendiri Aja Diperlukan Sistem Itu Sistem Itu Ada Di Seminari Jadi Perlu Belajar Itu Sangat Perlu Dan Tempat Yang Paling Baik Untuk Mendisiplinkan Kita Belajar Adalah Seminari Apakah Gereja-gereja Dalam Kondisi Seperti Yang Tadi Digambarkan Bahwa Kebanyakan Pemimpin Pemimpin Komsel Itu Orang-orang Yang Tidak Belajar Dan Hanya Karena Mereka Punya Pengaruh Karena Mereka Berkasih Banyak Persembahan Di Gereja Dan Punya Power Dan Punya Kedudukan Pendetanya Kalau Orang Ini Saya Nggak Kasih Dia Pemimpin Komsel Nanti Bulan Dempan Persembahannya Jadi Menurun Nah Itu Awal Kecelakaan Dari Gereja Gereja Harus Jangan Anti Intelektual Jangan Anti Teologi Gereja Membutuhkan Para Pengajar Yang Belajar Terlebih Dahulu Dan Tahu Bagaimana Cara Mengajar Dan Mengetahui Dan Menguasai Dasar-dasar Iman Kristen Dan Mengetahui Tota Skriptura Ajaran Untuk Mengajarkan Ajaran Yang Sehat Kepada Jemaah Karena Kotba Dimimbar Itu kan 30-45 Menit Dan Itu Satu Arah Bagaimana Orang Mendalami Kitab Suci Mendiskusikannya Di dalam Kelompok-kelompok Kecil Itu Di dalam Kelompok-kelompok Komsel Itu Nah Bayangkan Kalau yang Mimpin Kelompok Komsel Ini Juga Sama Buta Hurufnya Dengan Mereka Yang Dia Pimpin Kemudian Dia Maju Yang Yang penting Kita Tulus Melayani Cinta Tuhan Ya Saya Setuju Itu Semua Setuju Tapi Itu Tidak Menggantikan Kebutuhan Untuk Orang Yang Punya Pengetahuan Dan Mampu Mengajar Dan Itu Saatnya Sudara-sudara Yang Dikir Setelah Sudara Ikut Saya Dua Tahun Tiga Tahun Dan Harus Kembali Ke Gereja Sudara Dan Menjadi Pengajar-pengajar Di Gereja Sudara Terima Kasih Pak Amin Kita Aminkan Pak Jadi Pertanyaan Selanjutnya Dari Pak Darno Apakah Memberitakan Injil Itu Berkorelasi Dengan Seberapa Banyak Orang Yang Dibawa Kepada Yesus Tidak Tidak Berapa Banyak Yang Dibawa Kepada Yahweh Oleh Yeremia Nol Yesaya Mati Sebagai Martir Yeremia Mati Sebagai Martir Dan Kalau Sudara Mau Hitung Jumlah Kekristianan Itu Tidak Tidak Membuat Itu Menjadi Patokan Tidak 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 Sama Sekali Tidak Dan Ukuran Dari Keluar Biasaan Seorang Hamba Tuhan Itu Bukan Jumlah Tapi Kualitas Pelayanan Sudara Mempengaruhi Satu Orang Secara Baik Secara Ekselen Dengan Kualitas Yang Mumpuni Itu Akan Jauh Lebih Baik Daripada Sudara Ngumpulin 10.000 Orang Yang Tidak Peduli Apa-apa Yang penting Mereka Hadir Kemudian Sudah Selesai Acara Sudah Selesai Mari Kita Nongkrong Jadi Bukan Berarti Jumlah Itu Sama Sekali Tidak Punya Kepenting Tapi Bukan Yang Terutama Dan Bukan Ukuran Oke Baik Terima kasih Pak Apa Kita Mesti Batasin Pertanyaannya Pak Karena Sudah Mulai Terlalu Banyak Saya rasa Kita Batasin Tiga Pertanyaan Pak Mulai Pak Baik Pertanyaan Selanjutnya Dari AL Saudara Atau Saudari Salom Pak Saya Mau Nanya Bagaimana Ini Pertanyaan Salom Pak Saya Mau Tanya Bagaimana Cara Untuk Mengembalikan Injil Menjadi Sentral Di Dalam Pemberitaan Gereja Sedangkan Gerejanya Sudah Nyaman Dengan Keadaan Sekarang Terima Kasih Yang Paling Praktis Adalah Bawa Pendetanya Ikut Join Dengan Kir Diajarin Oleh Verbum Veritatis Diajarin Oleh Gracia Pelo Jimmy Jeffrey Nanti Dia Akan Bawa Kembali Injil Menjadi Sentral Dari Gereja Itu Yang Paling Praktis Jadi Jangan Jangan Pemalas Nyebarin Tentang Kir Dari Selesai Acara Ini Sebarin Linkir Ke Sebanyak Mungkin Orang Bawa Banyak Orang Sebanyak Mungkin Ke Kir Tahun Ini Kita Perlu 2000 Orang Bergabung Bersama Dengan Kita Supaya Kita Klaim Kembali Injil Dan Refine Kembali Injil Dan Menempatkannya Kembali Pada Sentral Dari K Kristian Baik Terima kasih Pak Deki Pertanyaan Selanjutnya Dari Bu Esther Kata-kata Pertama Di Dalam Alkitab KJV Adalah Injil Menurut Orang Kudus Matius Lukas Dan Seterusnya Dan Bila Kita Membaca Lebih Lanjut Akan Menemukan Injil Menurut Orang Markus Lukas Dan Seterusnya Bahkan Jika kita Membaca Lebih Lanjut Paulus Memberitahukan Orang-orang Roma Tentang Injil Ku Jadi Terlihat Ada Lima Kata Injil Atau Mungkin Lebih Bagaimana Kita Menjelaskan Bahwa Injil Itu Sebenarnya Cuma Satu Yaitu Injil Kasih Karunia Atau Keselamatan Yaitu Yesus Kristus Ya Itu Pertanyaan Yang Baik Karena Sebenarnya Ada Banyak Kebingungan Tentang Judul Dari Injil Itu Kalau Sudara Ikut Materi Saya Waktu Beberapa Waktu Lalu Saya Jelaskan Tentang Titel Dari Apa Namanya Evangelion Kata Markon Evangelion Kata Matayon Evangelion Kata Iwanen Dan Seterusnya Di Dalam Bahasa Yunaninya Itu Bukan Injilnya Matius Atau Injilnya Markus Atau Injilnya Yohanes Atau Injilnya Lukas Seakan-akan Injilnya Markus Itu Tidak Ada Kaitan Dengan Injilnya Matius No Bukan Tapi Di Dalam Bahasa Yunanenya Itu Harusnya Diterjemahkan Injil Menurut Markus Injil Menurut Lukas Injil Menurut Yohanes Injil Menurut Apa Namanya Matius Dengan Katalin Satu Injil Tapi Dikisahkan Dari Empat Perspektif Dengan Penekanan Pada Aspek-aspek Yang Unik Dari Setiap Pengisahnya Jadi Hanya Ada Satu Injil Tapi Dikisahkan Oleh Pengisah Yang Berbeda Empat Pengisah Jadi Itu Tentang Judul Dari Kitab-kitab Injil Sekarang Kenapa Paulus Bicara Tentang My Gospel Sudara Harus Ingat Bahwa Paulus Melihat Hidupnya Itu Sebagai Hidup Yang Terintegrasi Sepenuhnya Dengan The Gospel Bahkan Kalau Sudara Baca Surat 2 Korintus Pasal 2 Misalnya Paulus Bilang Kepada Orang Korintus Saya Memutuskan Untuk Tidak Mau Tahu Apa-apa Tentang Kamu Kecuali Kristus Yang Tersalib Dengan Kata Lain Paulus Ini Kalau Sudara Ambil Pena Kemudian Sudara Tikam Kulitnya Yang Keluar Darahnya Tertulis Disitu The Gospel Of Jesus Christ Dengan Kata Lain Injil Itu Telah Menjadi Satu Bagian Tidak Terpisahkan Dengan Dirinya Sehingga Dia Bahkan Sebut Itu My Gospel Dan Bahkan Di 1 Korintus Pasal 9 Dia Bilan Celakalah Aku Jika Aku Tidak Memberitakan Injil Karena Injil Itu Sudah Seperti Darah Dan Daking Dan Hidupnya Jadi Tidak Memberitakan Injil Itu Sama Seperti Dia Tidak Ngapa-ngapain Untuk Mempertahankan Kehidupan Itu Maksud Paulus Ketika Dia Bicara Tentang My Gospel Jadi Bukan Berarti My Gospel Disitu Berarti Paulus Punya Satu Injil Yang Berbeda Daripada Injil Yang Lain Tapi Itu Adalah Sikap Paulus Terhadap Injil Injil Itu Menjadi Sentral Tidak Terpisahkan Terintegrasi Sedemikian Rupa Dengan Seluruh Hidupnya Sehingga Bahkan Dia Sebut My Gospel Itu Sama Seperti Sama Seperti Apa Namanya Yang Yang Dikatakan Di Dalam Masmur Pasal Satu Coba Kita Lihat Itu Satu Ekspresi Yang Analogis Dengan Yang Paulus Katakan Berbagialah Orang Yang Tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Fasik Yang Tidak Berdiri Di Jalan Orang Berdosa Dan Yang Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencemo Tetapi Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Yang Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Tetapi Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Yang Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Saya Sudah Pernah Jelaskan Saya Sudah Pernah Jelaskan Bahwa Di Dalam Bahasa Ibranenya Ada Satu Kata Yang Hilang Disitu Katanya Taurat 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 Bukan Hanya Sekadar Taurat Tuhan Tapi Taurat Tuhan Itu Sekarang Menjadi Taurat Taurat Dalam Arti Menjadi Satu Bagian Tidak Terpisahkan Dari Hidupnya Itulah Sebabnya Persis Karena Itu Dia Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Karena Sangat Mudah Kita Mengaku Saya Percaya Alkitab Firman Tuhan Tapi Pertanyaannya Alkitab Itu Menjadi Alkitab Atau Tidak Atau Di rumah Itu Sampai Berdebu Nanti Hari Minggu Pagi Baru Injil Bagi Paulus Itu Menjadi Sesuatu Yang Terintegrasi Dengan Seluruh Hidup Itu Dia Sebut Sebagai My Gospel Baik Terima kasih Pak Deki Pertanyaan Selanjutnya Dari Kitara Andrew Mungkin Ini Berkaitan Dengan Perikoresis Kita Sudah Tau Bagaimana Injil Adalah Kesentral Dari Semua Pelayanan Kita Pak Saya Pernah Berdoa Dan Mengakhirinya Dengan Formula Alat Tunggal Namun Saya Ditegur Pada Saat Melayani Oleh Gembala Setempat Karena Tidak Memakai Nama Tuhan Yesus Bagaimana Menghadapinya Berdoa Dengan Formula Tunggal Bapak Anak Dan Roh Kudus Biasanya Ini Hanya Dugaan Saja Karena Kita Perlu Tanya Dulu Yang Bersangkutan Mungkin Kita Perlu Bawa Karet Gelang Untuk Kita Sentil Telinganya Saya Menduga Orang Itu Dipengaruhi Oleh Argumen One Pentecostalism Yang Mengatakan Bahwa Nama Tuhan Itu Satu Dan Sama Yaitu Nama Yesus Jadi Bapak Itu Namanya Yesus Anak Itu Namanya Yesus Dan Roh Kudus Itu Namanya Yesus Dan Itu Ada Formulasi Di Kalangan Sudara-sudara Yang Gerja Pentecostal Terutama Saya Dengar Dari Mereka Yang GPDI Yang Dipengaruhi Oleh One Pentecostalism Sekali lagi Tidak Semua Gerja Pentecostal Dipengaruhi Jadi Jangan Salah Yang Selalu Bilang Begini Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Yaitu Tuhan Yesus Itu One Jadi Biasanya Orang Demand Begitu Mungkin Itu Dugaan Saya Sangat Mungkin Dia Dipengaruhi Oleh Argumen Sangat Mungkin Jadi Mereka Tidak Keberatan Menggunakan Formula Formula Yang Terdengar Dan Terkesan Trinitarian Bapak Anak Dan Roh Kudus Tapi Segrasi Sudah Mereka Ngomong Itu Mereka Akan Kasih Konten Oneness Yaitu Tuhan Yesus Baik Terima kasih Pak Deki Maksud Pertanyaan Dari Saudara Kitara Andrew Ini Pada Saat Dia Melayani Dia Berdoa Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Tetapi Dia Dimarahin Oleh Gembalanya Jadi Cara Menghadapi Gembalanya Cara Menghadapi Gembalanya Pertama Berdoa Bagi Gembalanya Supaya Nanti Minggu depan Jangan Marah-marah Lagi Mungkin Juga Karena Tadi Agak Macet-macet Sedikit Di jalanan Jadi Emosinya Agak Kurang Stabil Sehingga Waktu Dengar Orang Berdoa Jadi Emosi Tapi Yang Paling Penting Juga Adalah Tahu Bahwa Tidak Ada Yang Salah Di Dalam Doa Itu Formulasi Yang Benar Bapak Anak Dan Roh Kudus Jadi Kalau Tidak Ada Yang Salah Disitu Terima 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 Bagaimana Cara berkotbah Perjanjian lama Setiap kitab Dan pasal Dalam perjanjian lama Yang kita Bisa Kaitkan Dan berpusat Kepada Injil itu sendiri Pak Iya Kalau Baca Bapak Bapak Gereja Misalnya Ada Satu Bapak Gereja Yang Sangat Bahkan Kalau Sudara Baca Komentar Tentang Dia Dari Para Teolog Mereka Sampai Bilang Ada Orang Yang Pernah Selesai Baca Tentang Orang Itu Khususnya Ketika Dia Bicara Tentang Trinity Teritunggal Dia Tulis Tentang Tritunggal Lebih Dari 500 Halaman Hillary Of Poiters Saya Bahkan Belum Selesai Baca Tentang Dia 500 Halaman Dan Salah Satu Eksegesis Yang Menurut Saya Sangat Brilian Dari Hillary Of Poiters Adalah Dia Bisa Jelaskan Tentang Yesus Itu Dari Semua Kitab Di Dalam Perjanjian Lang Dan Itu Persis Dia Meneladani Yesus Karena Yesus Sendiri Yang Bilang Baik Kitab Taurat Musa Maupun Kitab Para Nabi Bicara Tentang Aku Dan Salah Satu Metode Eksegesis Yang Digunakan Oleh Bapak Bapak Gereja Terutama Sangat Dominan Di Dalam Eksegesis Dari Hillary Of Poiters Adalah Apa Yang Disebut Proskopological Eksegesis Nah Kalau Sudah Langsung Sakit Perut Dengar Istilah Itu Tahan Aja Dulu Karena Nanti Saya Akan Gunakan Satu Sisi Untuk Bahas Tentang Itu Tapi Bisa Dan Itu Untuk Tahu Bagaimana Bisanya Sudah Mungkin Perlu Ambil PR Dan Baca Bapak Bapak Gereja Terutama Saya Rekomendasikan Hillary Of Poiters Baik Terima kasih Pak Deki Atas Semua Jawabannya Pertanyaan Teman-teman Yang Belum Saya Bacakan Mohon Maaf Jadi Kita Akhiri Acara Ini Pesan Kami Dari Keluarga Imara Suli Buat Teman-teman Yang Pendeta Atau Gembala Yang Bukunya Banyak Tapi Tidak Pinter Seperti Saya Suruh Keluarga Imara Suli Rendahkan Hati Belajar Dan Bertobat Saya Balikkan Ke Moderator Silahkan Pak Arino Baik Terima 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 Sudara Anda Sudah Mendengar Dan Bagi Anda Ingin Lebih Lanjut Belajar Tadi Disampaikan Pak Deki Ada Dalam 100 Tahun Kemungkinan Hanya 50 Orang Seperti Charles Tergen Calvin Mereka Tidak Belajar Secara Akademik Dan Kalau Anda Mau Belajar Secara Akademik Silahkan Anda Bisa Mendaftar Di STT Rai Dan Sekarang Waktunya Dari Pihak STT Rai Akan Menyampaikan Program Yang Akan Dibuka Saya Persilahkan Pertama Silahkan Apakah Ibu Wakil Ketua Satu Ibu Desi Selanjutnya Pak Reva Silahkan Saya Beri Waktu Silahkan Ibu Bapak Ibu Pertama Tentunya Kita Mengucap Syukur Kepada Tuhan Karena Atas Anugerah Kasih Dan Kemurahannya Kita Boleh Kembali Dipersatukan Dalam Seminar Ini Melalui Zoom Dan Kali ini Dapat Berjalan Dengan Baik Sekali Lagi Saya Mewakili Bidang Akademik Kalau Tadi Pak Ketua Telah Mewakili Keseluruhan Institusi Atau Sekolah STT Rai Saya Lebih Spesifik Lagi Karena Yang Menyelenggarakan Ini Adalah Bidang Akademik Maka Saya Juga Secara Pribadi Dan Tim Di Akademik Ini Mau Menyampaikan Permohonan Maaf Atas Apa Yang Sudah Terjadi Pada Seminar Pada Tanggal 21 Yang 24 Yang Lalu Dan Terima Kasih Untuk Kesediaan Waktu Dari Bapak Ibu Untuk Kembali Dalam Zoom Ini Mengikuti Seminar Ini Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Ketua STT Rai Bapak Dokter Dekihid Nasian Gadas MDMTH Yang Sudah Menyediakan Waktu Lagi Untuk Menyampaikan Seminar Ini Yang Berbicara Tentang What Is The Gospel Terima Kasih Tuhan Yesus Berkati Dan Saya Percaya Kita Sekalian Semakin Diberkati Oleh Tuhan Melalui Kebenaran Yang Telah Disampaikan Kepada Kita Dan Tentunya Pasti Ini Akan Lebih Memotivasi Kita Untuk Dalam Setiap Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Pada Kita Kita Bahwa Injil Itu Adalah Fokus Pemberitaan Kita Dan Saya Berharap Kita Khususnya Bapak Ibu Yang Masuk Dalam Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Anas Samar Indonesia Khususnya Program E1 Dan Juga Pendengar Tetap Semangat Dalam Mengikuti Proses Belajar Mengajar Yang Dilakukan Oleh STT Rai Dan Pada Tanggal Tujuh Kita Akan Memulai Proses Belajar Mengajar Kita Semester Genap Tahun Ajaran 2021-2022 Dan Pada Tanggal Empat Hari Jumat Saya Mengundang Untuk Semua Baik Program E1 Maupun Pendengar Untuk Bisa Mengikuti Ibadah Pembukaan Semester Yang Akan Dilakukan Pada Hari Jumat Tanggal 4 Februari 2022 Pada Jam 7 Malam Tentunya Bapak Ibu Akan Kembali Mengikutinya Melalui Aplikasi Zoom Ini Dan Selanjutnya Untuk Penderimaan Siswa Masih Tetap Dibuka Sebelum Waktu Pelaksanaan Proses Belajar Mengejar Yang Akan Dimulai Pada Tanggal 7 Jika Ada Di antara Bapak Ibu Yang Belum Masuk Dan Rindu Untuk Diperlengkapi Oleh Tuhan Lebih Lagi Melalui STT Rai Bisa Mendaftar Ke Pak Reva Bisa Memberikan Nomornya Dan Mungkin Juga Bisa Membagi Brosurnya Lagi Dan Kami Sangat Terbuka Sekali Untuk Bapak Ibu Mau Bergabuk Bersama Dengan Kami Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Aras Tamar Indonesia Sekali Lagi Saya Menyampaikan Banyak Terima Kasih Atas Atensi Sedara Bapak Ibu Sedara Dalam Seminar Kita Pada Saat Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Saya Serahkan Pada Pak Reva Mungkin Masih Ada Yang Akan Disampaikan Silahkan Staff Akademik Ya Baik Selamat Malam Bapak Ibu Sekalian Dimanapun Berada Dan Semoga Di Malam Yang Sungguh Indah Ini Tuhan Terus Memberkati Kita Dan Menolong Kita Sehingga Esok Kita Bisa Dapat Beraktifitas Kembali Untuk Selanjutnya Terkait Masalah Penerimaan Mahasiswa Baru Baik Regular Maupun Program Jarak Jauh Kita Masih Membuka Untuk Masa Pendaftaran Sudah Terbuka Dan Sudah Disampaikan Oleh Ibu Bahwa Tanggal 7 Akan Dimulai Perkuliahan Aktif Baik Program Studi Jarak Jauh Maupun Program Regular Jika Ada Dari Berbagai Daerah Teman Saudara Silahkan Langsung Mendaftar Melalui Kami Dan Sudah Kami Sebarkan Flyer Dan Tertera Juga Disitu Nomor WA Kami Dan Juga Telegram Supaya Jika Nanti Sudah Bapak Ibu Mendaftar Dan Langsung Akan Kami Menyampaikan Beberapa Syarat-sarat Dan Juga Kurikulumnya Dan Juga Biaya-biaya Yang Akan Dipergunakan Selama Perkuliahan Untuk Program PSJJ Program Studi Jara Jauh Kita Membuka Member Pendengar Supaya Membantu Para Hamba Tuhan Dimanapun Berada Dan Kita Sama-sama Belajar Teologi Dan Untuk Memperlengkapi Kita Dalam Setiap Pelayanan Kita Dan Untuk Juga Bisa Juga Menjadi Motivasi Kita Dalam Menghadapi Ajaran-ajaran Sesat Yang Telah Tersebar Di Seluruh Terkhususnya Di seluruh Indonesia Dan Kita Semakin Kuat Dalam Belajar Begitu Juga Untuk Program Studio Jara Jauh Kita Akan Meng-cover Dan Sekali Lagi Silahkan Bapak Ibu Mendaftar Melalui Kami Kami Siap Melayani Bapak Ibu Baik Siang Dan Juga Malam Jika Sudah Jika Kami Tidak Bisa Membalas Artinya Kami Sedang Berisrahat Itu Saja Yang Kami Sampaikan Tuhan Memberkati Salam Baik Terima Kasih Ibu Desi Dan Pak Reva Sebelum Kita Berdoa Saya Kembalikan Ke Pak Deki Ada Yang Mungkin Mau Disampaikan Untuk Melengkapi Semua Dari Seminar Kita Pada Malam Hari Silahkan Pak Deki Saya Perlu Memberikan Dua Komentar Penutup Untuk Seluruh Materi Saya Malam Ini Pertama Injil Adalah Kabar Baik Tentang Karya Penyelamatan Allah Di Dalam Yesus Kristus Terutama Melalui Penderitaan Kematian Kebangkitannya Pada Hari Yang Ketiga Kedua Injil Itu Bukan Salah Satu Bidang Kecil Bukan Salah Satu Kategori Tersendiri Di Dalam Kitab Suci Injil Adalah Kategori Sentral Yang Harus Mendasari Menerangi Membentuk Pemahaman Kita Tentang Kategori Kategori Lain Atau Bidang Bidang Lain Di Dalam Kitab Suci Dan Di Dalam Pelayanan Kristen Itu Yang Saya Ingin Supaya Kita Bawa Pulang Penekanan Itu Dari Penyampaian Materi Pada Malam Ini Terima kasih Pak Rino Pak Rino Silahkan Tutup Oke Baik Terima kasih Pak Deki Dan Semua Rekan-rekan Dari STT Rai Semoga Semua Yang Kita Sudah Mulai Ini Di Awal Tahun Ini Akan Berjalan Semua Dengan Baik Dan Lancar Terima kasih